bagi kita semua dan tentunya usaha Bapak Ibu, rekan-rekan melakukan KM semakin maju dan berkembang demikian dan yang dapat saya sampaikan tentunya dengan memohon ridho dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pelatihan pelatihan online pada hari ini secara resmi dibuka terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Bagum laku pola dinas atas sambutan hangatnya di pagi hari yang cerah ini mudah-mudahan menambah semangat kita Oke, sesi selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Togi Panjaitan mungkin lebih akrab kita panggil Mas Ogi aja kali ya karena kelihatannya masih muda begitu beliau adalah komersial food photographer tapi sebelumnya saya akan membacakan beberapa peraturan pelatihan atau pemaparan sedang dilangsungkan yaitu Bapak dan Ibu peserta pelatihan dimohon untuk tidak mengaktifkan mikrofon selama pemaparan agar jalannya pelatihan tetap kondusif apabila pada saat pemaparan Bapak dan Ibu ingin menanyakan sesuatu mohon dituliskan di kolom chat atau di room chat dan tidak diperkenankan bertanya di sela-sela pemaparan untuk mempersingkat waktu mari kita mulai sesi pemaparan ini Mas kepada Mas Togi waktu dan tempat saya persilahkan Oke, selamat pagi semuanya perkenalkan nama saya Togi Panjaitan saya fotografer makanan di Jakarta pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gumuler Eka Laya selaku PEL Eka Disparekraf Provinsi DKI Jakarta untuk kesempatan untuk saya pagi ini untuk bisa memaparkan dan juga mengajarkan teman-teman UMKM semuanya gimana cara memotret makanan gitu ya saya sedikit cerita jadi sebenarnya niat saya ini terjadi karena setelah pandemi dan saya banyak di rumah karena WFH gitu ya saya melihat teman-teman saya teman-teman saya sendiri banyak yang jualan makanan dan segala macam dan saya berpikir apa yang saya bisa kasih kontribusi buat orang-orang sekitar saya gitu ya karena saya profesional fotografer makanan dan saya pikir kenapa gak saya sharing ilmu supaya teman-teman yang mau jualan atau mungkin yang udah jualan jadi ngerti gimana caranya memotret makanan gitu ya caranya sangat simpel nanti kita belajar bareng-bareng saya akan kasih paparan materi mungkin sekitar ya mungkin 20 menit 30 menit gitu ya setelah itu saya nanti akan ada sedikit demo gimana cara memotret makanannya gitu yang gampang menggunakan smartphone dan juga menggunakan kamera lalu ntar terakhir ada tanya jawab cuman kalau misalnya ini pengalaman saya kadang-kadang teman-teman juga pertanyaannya banyak banget dan waktunya singkat jadi kalau ntar misalnya ada yang mau nanya lagi langsung aja ke Instagram saya atau Gipan Caitan DM insya Allah saya balas kalau misalnya saya saya lihat jadi langsung saya balas gitu ya oke make sure semuanya di mute ya karena nanti saya mau share screen jadi biar gak ada lag di koneksi internetnya gitu ya oke sebentar ini suara saya oke ya tunjuk tangan suaranya oke kedengeran semuanya ya oke oke muka juga muka juga kelihatan ya oke sebentar share screen mungkin untuk admin saya dikasih izin untuk share screen materi saya untuk admin untuk admin dispa karef dispa karekraf saya bisa mungkin dikasih sebentar ya teman-teman ya oke untuk mas rituan mungkin saya bisa dikasih izin buat share screen materi saya karena ini saya gak bisa share screen bisa tunggu sebentar mas oke 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 saya izin teman-teman ya saya bakal bakal sering muka saya pakai anduk sama saya bakal sering minum karena ini workshopnya di teras rumah saya jadi mataharinya lumayan kenceng ke muka saya jadi ada sedikit oh sembali berjemur ya mas ya iya sudah bisa di share mas munggu oh ada ada ini nih ada mbak Anita nih saya kenal nih yang fotonya pakai jilbab pink halo Anita apa kabar oke oke udah bisa ya oke kita share screen sudah bisa di share screen mas oke oke ini udah bisa oke ini semuanya kelihatan ya jelas ya kelihatan oke oke jadi kayaknya ada yang belum di mute deh oke oke jadi kita akan belajar cara gimana cara motret makanan gitu ya semoga yang ngeliat foto ini gak ada yang kelaparan gitu ya karena sekarang ini jam-jam kritis menuju makan siang tapi kalau makan terbanyak entah jadi kita mergendut gitu ya nah saya akan ngajarin cara motret makanan gitu ya jadi sebenarnya foto makanan itu penting gak sih gitu ya karena semua orang beberapa gitu ya orang-orang yang menjual makanan itu merasa oh yang penting rasanya oke kok foto makanan yaudah gitu aja gitu yang penting rasanya enak dan orang mau beli yaudah gitu tapi di era digital sekarang ketika kita menjual makanan itu lewat website lewat marketplace lewat instagram kita butuh foto makanan yang sangat kuat kita butuh foto makanan yang orang sekali ngeliat orang langsung pengen beli gitu karena sekarang sistemnya semua sudah sangat cepat orang see see click buy gitu ya kalau orang bule bilang see click buy liat lapar klik langsung beli nah kita butuh ngedapetin audiensi orang yang ngeliat foto makanan penjualan kita ini supaya orang bisa langsung beli gitu gitu ya karena ada satu kalimat yang selalu saya baca di setiap saya mau ngajar workshop you eat with your eyes first pertama kali yang makan itu bukan mulut bukan tenggorokan bukan perut pertama kali yang makan adalah mata ketika mata ngeliat foto makanan itu langsung mengirim signal-signal ke otak kita langsung memberikan signal lapar langsung kita berfantasi oh ntar pengen makan ini di rumah pengen makan ini sama keluarga paling gampang tuh ya foto indomie yang selalu saya post setiap lagi gerimis itu langsung semuanya komen wah hujan-hujan makan indomie enak apa segala macem itu sebentar sebentar kayak ada ya oke ini oke well anyway jadi itulah seberapa kuatnya sebuah foto makanan gitu ya yang dia bisa benar-benar membuat orang yang melihat foto makanannya dia bisa menggelitik otak kita dan berimajinasi sedemikian rupa akhirnya kita merasa lapar dan ini yang teman-teman perlu selami jauh lebih dalam supaya orang yang melihat produk teman-teman itu bisa langsung beli bukan orang yang udah pernah cobain ya orang yang belum pernah cobain produknya orang yang belum pernah tau produknya seperti apa mereka biar mau coba dengan foto makanan saya yakin semua disini pernah ngalamin dimana tiba-tiba ada customer dateng yang belum pernah coba yang bukan temannya siapa atau saudaranya siapa benar-benar literally kayak orang asing tiba-tiba beli makanan karena mungkin mereka melihat foto makanan dan mereka merasa oh kayaknya enak ya gue beli deh gitu ya jadi tujuan utama foto makanan itu sebenarnya apa sih jadi foto makanan itu adalah foto yang menggiurkan untuk memelera customer itu segampang itu aja foto yang ketika kita lihat foto makanannya orang jadi lapar maaf teman-teman agak jorok orang jadi kayak mulai basah gitu mulutnya ya karena ini pengalaman saya sendiri saya kalau ngelihat menu makanan itu enak mulut saya biasanya udah mulai rada-rada kayak berbasah gitu ya kayak udah mulai berliur kayak aduh kayaknya enak dan ketika teman-teman bisa membuat orang seperti itu berarti foto teman-teman itu berhasil memikat customer dan foto yang bagus itu gak harus pakai kamera gak harus pakai kamera 100 juta gak harus pakai handphone paling mahal di dunia kalau misalnya kualitas fotonya ya memang kalau kita pakai foto pakai misalnya produk S seri berapa ya mungkin sama produk S seri yang lebih kecil of course udah pasti lebih bagus kualitasnya tapi foto makanannya belum tentu gitu ya jadi gimana teman-teman cara melihat angle-nya cara ngatur makanannya itu yang paling penting di setiap foto makanan ini ada yang saya ngeliat ada yang nyoret-nyoret ini siapa ya tapi ya well teman-teman gak gak keganggu kan ini kayaknya ada yang share screen juga terus dia nyoret saya punya slide bener-bener gak keganggu ya jadi sebenarnya bahan utama foto makanan itu apa sih gitu ya karena semua orang selalu bertanya sama saya Togi gimana sih cara foto makanan gitu tapi saya selalu jelasin ada komponen-komponennya seperti kita memasak ada resepnya seperti kita misalnya mau bangun rumah kan ada komponen-komponen ya fondasi dulu ada tiangnya ada semennya dan segala macem gitu ya nah kalau foto makanan itu cuma tiga bahan utamanya cuma cahaya angle sama penataan makanan kalau kalian bisa kalau kalian bisa master tiga ini itu pasti kalian udah pasti foto makanan pasti bagus jadi tiga ini yang harus diasah setiap hari setiap saat setiap menit kalau bisa gitu ya karena di setiap kalian foto makanan mau menggunakan smartphone mau menggunakan kamera di setiap itu kalian mendapatkan skill yang baru kemampuan yang baru jadi setiap walaupun misalnya pakai handphone cuma foto asal gitu ya di setiap itu pun juga kalian merasa jadi lebih pintar makanya perhatiin deh kalau misalnya orang-orang yang suka banget motret gitu ya pasti dia punya skill itu akan lebih cepat berkembang dibanding kita mungkin yang males gitu saya lihat teman-teman saya yang semenjak pandemik mulai-mulai coba jualan makanan foto awal dia dia posting di Instagram sama foto dia mungkin kemarin gitu ya itu udah beda jauh karena kenapa semakin kita seri motret semakin kita klik kamera semakin kita klik di handphone kita akan semakin tajam melihat makanan jadi ini tiga bahan utama yang teman-teman harus paham cahaya angle saya yakin semua tahu angle itu apa ya sama penetahan makanan oke kita akan bahas satu-satu komponennya sehingga kita tahu gimana caranya mensiasati semua komponen bahan utama itu ya oke how to create a food photo kita akan bahas per komponen tadi nah teman-teman yang punya pertanyaan mungkin sekarang saatnya teman-teman tulis di chat kalau misalnya ada yang mau ditanyain supaya mungkin mas Rituan bisa merangkum supaya pertanyaannya kalau misalnya mirip-mirip bisa jadi satu gitu ya biar teman-teman juga gak terlalu gak terlalu biar kejawab semua pertanyaannya oke yang pertama adalah cahaya natural cahaya natural itu cahaya matahari maksudnya gitu ya jadi cahaya matahari itu cahaya yang gratis gitu bisa dipakai kapanpun juga asalkan gak hujan ya gitu tapi yang jelas kita tahu gimana cara menggunakan cahaya matahari menurut pengalaman saya cahaya matahari itu yang bagus di jam 9 eh sorry di jam 9 sampai jam 11 pagi kalau teman-teman mau foto pagi kalau teman-teman mau foto sore jam 2 sampai jam 4 itu itu jam-jam dimana cahaya matahari itu lembut terang dan gak terlalu keras di makanan jadi kurang-kurang lebih cahaya matahari yang cukup ideal untuk foto makanan gitu ya nah tapi sekali lagi teman-teman saya gak tahu teman-teman rumahnya gimana di rumah saya yakin semuanya punya jendela ya nah saya gak tahu posisi jendela teman-teman dimana kalau emang teman-teman misalnya ketemu satu spot di rumah kalian yang mataharinya bagus jam 1 gak apa-apa jadi secara general itu peraturannya tapi kalau emang tiba-tiba di rumah kalian jam 5 di ujung mana bisa kayak terang dan lembut then do it it's okay as long as cahayanya lembut gak terlalu keras dan cukup terang untuk makanan nah tapi satu hal yang saya perlu kasih tahu jangan pernah foto pas golden hour semua orang tuh selalu jadi di dunia fotografi ini teman-teman ada namanya golden hour itu jam 5 sore sampai jam 5.30 lah biasanya jadi itu pada saat matahari terbenam gitu ya kenapa saya ngeritain ini karena saya punya pengalaman ada yang tanya ke saya saya pengen foto makanan pas golden hour nah golden hour atau pada saat matahari terbenam itu bagus untuk foto selfie sama foto fashion untuk foto makanan ambiar semuanya jadi kuning ntar warna makanannya jadi teman-teman jangan pernah nyoba-nyoba foto pas lagi matahari terbenam gak bagus kurang mungkin cantik cuman kurang cocok untuk makanan jadi bayangan gak kalau teman-teman jualan bakso terus di foto pada saat matahari terbenam ambiar semuanya warnanya kuning jadi golden hour atau pada saat matahari terbenam itu hanya untuk foto selfie dan foto pemandangan gitu ya jadi kalau foto makanan jangan pernah tetap pada peraturan tadi yang saya bilang jam 9 sampai jam 11 jam 2 sampai jam 4 sore tapi harus saya buat percatatan ini pada saat dalam keadaan matahari normal ya bukan mendung bukan lagi mau hujan kalau misalnya mau hujan mendung udah pasti gelap jadi jangan foto gitu ya sama saya juga sering punya pertanyaan malam gimana mas Togi pakai lampu neon di rumah jangan 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 lampu neon yang di atas yang di atas ruangan gitu ya itu gak bisa dipakai foto kecuali kalian tarik lampunya kalian bawa dekat sama makanan itu mungkin bisa dipakai untuk foto jadi untuk teman-teman yang baru memulai foto makanan atau mungkin investasinya baru mentok dan sampai di kamera saya sarankan pakai cahaya matahari nah ntar kalau teman-teman merasa udah bisa berinvestasi lebih membeli lampu studio atau lampu-lampu yang bisa lampu-lampu buatan manusia gitu ya yang bisa kalian pakai buat foto makanan gak apa-apa ntar kalau misalnya ada yang mau nanya juga tentang lampu studio gak apa-apa tulis aja di kolom chat ntar saya coba jawab gitu ya jadi kurang lebih seperti itu nah ini adalah setting lampu cahaya matahari yang paling gampang ya kalian bisa lihat natural light di sebelah kiri itu jendela anggapnya itu jendela rumah teman-teman gitu ya jendela di sebelah kiri ada cahaya matahari masuk dari sebelah kiri nah teman-teman baca di sebelah kanan ada bacaan reflektor itu warna putih nah itu sebenarnya teman-teman itu buat mantulin cahaya matahari jadi kalau kalian taruh objek makanan kalian di tengah-tengah dapet cahaya matahari dari sebelah kiri kan cukup terang tuh nah sebelah kanan ini dikasih reflektor supaya lebih sedikit supaya cahaya matahari dari sebelah kiri dipantulkan sama reflektornya dan akhirnya sisi makanan dari yang sebelah kanan akan sedikit lebih terang jadi ini setting yang paling mudah paling gampang paling ekonomis jadi gak ada alasan untuk foto makanan yang jelek karena ini cuma pakai styrofoam ada tiga saya cek di snappy gak lebih dari 50 ribu ini settingan yang paling sederhana paling simple yang bisa teman-teman lakukan ya oke ini ada beberapa contoh foto makanan yang saya foto pakai cahaya matahari kebetulan ini yang foto yang foto me sebelah kanan saya foto pakai handphone jadi teman-teman tahu bahwa handphone pun juga bisa menghasilkan foto yang bagus gitu ya ini dua-duanya pakai kamera dan semua pakai cahaya matahari saya gak ada foto pakai ini saya gak foto pakai lampu studio gitu ya oke nah berikutnya adalah angle angle yang terbaik untuk sebuah foto makanan itu seperti apa sih mas Togi gak ada peraturannya di buku fotografi menurut saya gitu ya dan menurut pengalaman saya gak ada peraturannya oh kalau foto mie harus dari atas kalau foto minuman harus dari bawah gak ada peraturannya teman-teman semuanya itu semuanya itu dikembalikan ke makanannya dan mata teman-teman untuk melihat objek makanan makanya saya selalu yang saya lakukan pengalaman saya setiap saya foto makanan saya akan mencari referensi di Google ya misalnya hari ini saya mau foto jus mangga kayak di gambar saya saya akan Google jus mangga di Google itu ada ribuan foto jus mangga yang teman-teman bisa lihat teman-teman bisa lihat oke jus mangga dari foto pertama ini ngambil dari atas nih dari bawah dari samping mana yang lebih bagus teman-teman bisa kompar bisa compare bisa lihat komparasinya ya antara makanan minuman satu dua tiga ini yang bagus yang mana gitu ya jadi itu yang saya sering tekankan ke setiap saya workshop jangan pernah males cari referensi kalau misalnya teman-teman misalnya punya produk kopi jangan males untuk melihat di Google produk kopi rumahan itu ada ribuan foto produk kopi yang teman-teman bisa lihat referensi angle-nya jadi bukan mencontek tapi kita melihat karya-karya sebelumnya referensinya seperti apa oh kalau foto kopi bagus dari bawah dari atas kah dari samping itu yang perlu teman-teman pahami karena saya juga ini semuanya yang saya jelasin semuanya pengalaman seminar saya selama ini karena banyak yang nanya gimana mas Togi cara foto kopi cara foto nasi goreng cara foto chicken nugget cara foto frozen food everyone keep asking dan saya nanya sama mereka kayak kalian pernah referensi ke Google gak pernah mas Togi jadi gimana cara fotonya oh yaudah kita foto masak buat chicken nugget taruh kita foto gak bisa kayak gitu jadi harus referensi supaya kalian tahu karya-karya sebelumnya yang pernah difoto sama orang seperti apa bukan mencontek ya beda kita melihat referensi angle ntar cara ngatur makanannya of course akan beda ini saya tiba-tiba di mute kita langsung lagi ya sorry maaf oke sebentar ya oke kita balik lagi ke angle ya ini kurang lebih ini kurang lebih contoh-contoh angle yang bisa kalian lihat gitu ya kalau misalnya foto kalau misalnya kita foto pakai wadah wadah yang berskema kok gitu kita ngambil agak naik supaya kelihatan isinya gitu ya itu lusus yang gampang kalau misalnya kita foto pakai piring yang ceper kayak model sebentar saya ambil jumpanya kalau misalnya kita foto pakai piring yang mudah begini teman-teman ini bisa nih kalau ngambil kalau misalnya ini piring gitu ya ngambilnya tuh begini bisa karena kan ini makanannya disini dan piringnya ceper kan jadi kita nggak perlu naik ke atas gitu nah kalau misalnya teman-teman foto pakai kayak mantok ini teman-teman perlu naik ke atas supaya datang disini nah tapi satu hal yang saya perlu jelasin disini untuk untuk pengguna smartphone gitu ya yang mau tata pakai smartphone smartphone itu lensanya bersifat bersifat white lensa lebar lah kita bilang kalau dalam dunia fotografi jadi kalau lensa lebar itu semua yang dekat sama lensanya akan terlihat peang paling gampang teman-teman lihat nih ini di kamera saya di laptop saya ini kamera yang saya pakai buat workshop sekarang ini lensanya ada lensa lebar ketika saya majuin tangan saya ke depan tangan saya akan kelihatan lebih besar dari kepala saya tapi kalau misalnya dalam keadaan kalau teman-teman ketemu saya secara langsung tangan saya lebih kecil nah lensa lebar semakin kita semakin dekat sama objek objek akan terlihat tidak proporsional dengan aslinya tapi ketika kita jauhkan saya jauhin ke sebelah muka saya baru kelihatan proporsional ini yang paling gampang dan sama seperti handphone kalau teman-teman foto jangan terlalu dekat karena kalau terlalu dekat jadinya ntar piringnya jadi kelihatan lebih gede dari makanannya atau bentuknya jadi payang kalau kita lihat ini kan piringnya dia akan bentuknya jadi payang jadi kalau misalnya jadi gede banget dan ntar akhirnya mungkin tidak proporsional yang harusnya misalnya chicken nuggetnya bentuknya sedang jadi kelihatan gede banget begitu orang besar orang marah kalau kecil banget kenapa tapi sebenarnya dia karena teman-teman fotonya terlalu dekat jadi make sure kalau foto menggunakan handphone jangan terlalu dekat sama handphone dikasih jarak terus kalau foto menggunakan smartphone jangan pernah teman-teman zoom menggunakan fitur smartphone-nya ini saya sering biasanya ini sering ibu-ibu nih kayak gini nih kalau misalnya foto saya lihat kayak gitu misalnya teman-teman lihat nih ini teman-teman lihat kamera saya ya gitu kalau mau foto dekat kameranya yang maju jangan pakai zoom-nya ini jangan gak boleh kalau misalnya mau foto lebih dekat ininya maju bukan menggunakan fitur zoom di smartphone-nya kenapa Mas Togi? karena kalau kalian menggunakan fitur zoom di smartphone begitu kalian posting yang pertama fotonya pecah sama yang kedua ntar kamu disangka kamu ngambil foto dari Google karena pasti akan pecah jadi kalau misalnya mau foto dari dekat kameranya maju atau tetap ngambil dengan jarak yang normal ntar pada saat di post di Instagram kalian bisa resize bisa di crop jadi jangan menggunakan fitur zoom di smartphone itu haram kalau misalnya ada yang nanya lagi sama saya atau kirim foto yang kelihatan di zoom pakai smartphone saya gak balas di Instagram jadi make sure jangan dilakukan nah ini yang ketiga ini yang ketiga adalah penataan makanan yang cantik dan menarik ini 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 biasanya menjadi sebuah perdebatan yang lumayan dasyat gitu ya setiap saya workshop karena mungkin mungkin fotografer satu dan dua mempunyai pandangan yang berbeda gitu ya nah saya selalu merasa yang paling penting dalam foto makanan itu adalah makanannya bukan properti yang ada di belakang makanan itu kalau saya tapi properti yang teman-teman taruh di foto makanan itu itu dibaratkan seperti makan pakai sambal gitu gak pakai sambal gak apa-apa pakai sambal tapi enak jadi dilakukan gak apa-apa tapi kalau dilakukan bagus gak dilakukan juga gak apa-apa nah itu itu hukumnya sama lah kayak properti ini jadi teman-teman kalau misalnya mau ngatur foto makanan pakai properti boleh cuma harus make sure tetap juarannya adalah makanannya kemana saya sempat lihat sih yang diposting sama teman-teman di Sparecraft ini ada postingan foto tentang acara sama Tokopedia atau apa gitu ya saya lupa deh nah itu ada beberapa ada beberapa foto teman-teman foto teman-teman UMKM foto makanan rame gitu foto kopi atau apa gitu semua botol ditaruh gitu itu jadinya orang yang ngeliat tuh gak tau harus fokus kemana gitu jadi saya mungkin saya mengerti pengen emang teman-teman pengen jualan semuanya cuman kalau kalian foto dengan keadaan botol kopi semua ditaruh orang tuh gak bisa ngeliat detail produknya gitu jadi harus dipastikan fokusnya hanya pada satu jenis makanan jangan terlalu banyak taruh makanan jangan terlalu banyak terlalu properti ada juga saya juga lihat foto cuman saya lupa foto apa properti banyak banget padahal misalnya dijual kue tapi semua dimasukin kardus dimasukin susu dimasukin akhirnya akhirnya orang yang akhirnya orang yang ngeliat tuh gak tau dia harus fokus kemana jadi kalau misalnya menata makanan menata foto untuk makanan make sure yang juara adalah produknya yang lainnya itu hanya pemanis dari produknya jadi supaya orang ketika ngeliat orang tuh gak bingung fokusnya kemana sama itu saya bilang tadi kalau kalian menjual misalnya 5 jenis kopi ada satu foto yang mau dipakai untuk jualan foto sendiri-sendiri jangan digabung semuanya karena kalau digabung semuanya kalian foto menggunakan handphone jadinya tuh gak bagus dan gak cantik dan orang gak tau mau fokus kemana jadi lebih baik kalian menggiring customer untuk melihat satu produk kalian yang kalian pengen jual ntar kalau misalnya customer-nya mulai penasaran dia akan buka instagram kalian dia akan melihat semua jenis produk yang kalian punya itu yang pertama yang kedua untuk properti makanan jangan pakai terlalu banyak kalau misalnya kita misalnya mau foto ini saya kemarin dikirim foto saya dikirim bakso ya bakso buat ntar praktek saya dikirim bakso malang kalau gak salah bakso malang gitu contohnya ya pada saat motret bakso malang dalam sebuah box gitu ya jangan dipakai propertinya plastik bakso nya lalu ntar biasanya ditaruh apa dibelakang biasanya taruh buku taruh handphone taruh bakso mentahnya dan segala macam jangan-jangan jadi make sure propertinya itu make sure berhubungan sama makanan jadi kalau misalnya kalian mau foto bakso dibelakang bisa taruh kondimennya sambalnya bawang gorengnya atau mungkin kerupuknya atau mungkin apa kayak kerupuknya gitu ya jadi properti makanan pakai yang berhubungan sama makanan jangan foto pakai bunga jangan foto pakai handphone jangan foto pakai buku jadi kalau misalnya mau foto makanan properti yang dipakai di belakang makanan itu harus bahan-bahan makanan alat-alat makannya atau wadah-wadah kayak gini nih yang buat naruh bahan-bahannya gak apa-apa tapi jangan naruh bunga daun buku apalagi itu saya pernah lihat handphone gitu ya karena itu akan mengurangi kesan enaknya gitu tapi jangan jangan salah fotonya bagus fotonya cantik karena ada bunga cuman akhirnya tuh bunga menjadi foto makanan itu kayak jadi foto properti menurut saya jadi teman-teman harus tahu ya harus dipastikan jangan menggunakan jangan menggunakan properti yang tidak berhubungan sama makanan harus dipastikan semua propertinya berhubungan sama makanan kalau kamu melihat foto makanan saya di instagram saya Togi Pak Jaitan kalau kamu melihat saya ada foto pakai bunga berarti tuh saya udah kehabisan ide akhirnya saya pakai bunga tapi kalau saya kalau saya harus balik ke masa lalu saya pengen pengen cabut bunganya karena menurut saya itu membuat makanan tidak terlihat enak ya ini ada beberapa contoh properti dan styling makanan yang mudah dan gak susah kayak yang sebelah kanan ini saya foto buat UMKM teman saya dia jualan es teh manis melati atau apa saya lupa saya cuma pakai propertinya serbuk tehnya sama saya pakai di belakang ada gula batu sesimpel itu semudah itu gak usah terlalu banyak pakai macam-macam pakai properti bahan-bahan makanannya atau mungkin alat-alat makannya karena kenapa ini yang membuat orang jadi merasa lebih enak karena dia tahu teh ini terbuat dari bubuk teh terus ada gula batunya jadi orang bisa berimajinasi kalau kalian taruh buku orang juga jadi bingung ini gue mau melihat buku atau gue mau melihat bahan-bahannya oke nah ini sehingga foto mie goreng saya juga sama very simple saya cuma mau mie goreng aja telur bakso dan saya taruh di belakang itu saya taruh cabainya cabai hija supaya orang pas saat tengah makanan orang langsung menuju ke indominia ngangun lihat yang lain oke nah ini elemen terakhir teman-teman yang teman-teman harus yang bisa teman-teman terapkan dalam sebuah foto makanan gitu ya harus ada efek enjoyment di foto makanannya enjoyment itu apa sih mas Togi ada proses menikmati gitu ya ada proses kalau dalam dunia periklanan kita bilang enjoyment sih ya ini proses lagi makan proses lagi nuang kuahnya proses lagi ngegoreng chicken nugget misalnya atau mungkin biasanya tuh lagi dipegang sama tangan itulah itu adalah sisi-sisi enjoyment yang ada dalam foto makanan dan kalian perlu terapin di foto makanan kalian supaya orang lebih ngiler gitu ya ini masih ada yang gak di mute boleh admin di cek siapa yang gak di mute karena lumayan mengganggu oke ya jadi ini efek-efek enjoyment yang teman-teman perlu cari di makanan teman-teman gitu ya jadi supaya kayak misalnya foto depan saya ini foto cireng bisa gak teman-teman bayangkan kalau foto cirengnya aja tapi gak saya tuang sama sausnya mungkin akan terlihat enak tapi ketika dituang sama saus jadi terlihat lebih menggiurkan gitu ya terlihat lebih wow gitu gue pengen beli nih gue pengen langsung cobain nih misalnya cirengnya cito gitu jadi teman-teman perlu cari sisi-sisi kenikmatan dalam tanda kutip ya sisi-sisi kenikmatan dari setiap makanan yang teman mau jual misalnya kalau kopi mas Togi aku jual kopi di botol yaudah coba teman-teman buat satu alternatif foto misalnya kopinya lagi dituang ke dalam gelas semudah itu segampang itu dan saya yakin teman-teman coba terapkan ini ya foto-foto enjoyment teman-teman lihat hasilnya saya yakin pasti orang akan lebih banyak ber apa ya merespon foto teman-teman ketika ada dalam keadaan-keadaan kayak misalnya dituang lagi meleleh lagi apa segala macam jadi teman-teman perlu jadi teman-teman harus ada foto yang biasa juga ada sama ada foto enjoyment supaya orang lebih bisa berimajinasi gitu ya kayak ini misalnya saya foto pancake saya tuang sama sausnya teman-teman bisa lihat meltingnya ini perlu diterapkan di foto makanan supaya orang bisa berimajinasi dan langsung beli produk teman-teman nah ini saya foto bubur ayam juga lagi dituang sama sausnya lagi dituang sama bubur kacangnya mungkin kalau misalnya gak dituang tetap kelihatan enak cuman ketika ada proses muangnya teman-teman tuh membawa semua orang yang melihat berimajinasi gitu kayak wah ini pasti enak banget nih kalau gue makan lagi hujan-hujan jadi ini yang bisa teman-teman terapin di foto makanan sebagai alternatif dari foto makanan yang tadi ya yang biasa gak ada enjoymentnya gitu paling gampang sebenarnya tuh kita lihat kalau teman-teman melihat instastory ya saya yakin teman-teman semua disini pakai instagram dan tahu instastory itu apa saya pernah saya pernah membeli sebuah produk junk food ayam karena teman karena teman saya menggunakan handphone dia instastory lagi makan ayam goreng cuman instastory dan itu fotonya juga videonya juga gelap dan dia gak ngatur-ngatur juga supaya cantik enggak bener-bener senormal mungkin instastory-nya dia lagi makan ayam dan saya jadi beli jadi ada sisi enjoyment yang saya tangkap dalam pikiran saya dan membuat saya jadi lapar dan pengen dan akhirnya saya beli jadi teman-teman bisa dapetin banyak banget customer dengan menerapkan si enjoyment foto ini oke misalnya ini kayak kopi kopi lagi dituang ini ini tuang ini saya setiap posting foto-foto yang ada enjoyment ya nuang atau mungkin goreng atau mungkin leleh itu saya dapat like lebih banyak saya dapat komen lebih banyak karena orang langsung kayak oh gue pengen gue pengen gue pengen makan gue ini ini segala macam jadi it really works so teman-teman harus coba si enjoyment ini ini juga sama lagi nuang yang sebelah kiri lagi di karena sele lagi di usap di makanannya jadi teman-teman kasih orang ide dan imajinasi gimana cara mereka makannya secara mungkin bahasa anak sekarang lebay agak lebay lah sebenarnya karena kan maksudnya pada saat dia beli makanannya kan gak mungkin dalam keadaan meleleh pasti kan dalam keadaan misalnya gak meleleh cuman kalau teman-teman fotonya dalam keadaan meleleh teman-teman tuh kasih orang-orang untuk berimajinasi wah ini pas gue makan sampai rumah gue panasin di makanan pasti meleleh dan enak banget jadi perlu teman-teman lakukan ini oke sama ini yang kanan juga sama meleleh yang kiri dipegang sama tangan gitu ya supaya kelihatan bahwa oh ini lagi mau dimakan nih es krimnya gitu ya jadi orang bisa juga berimajinasi untuk langsung menikmati es krimnya ini sama yang sebelah kiri saya masukin garpu di mie-nya ini saya foto pakai handphone yang sebelah kiri saya masukin garpu supaya kelihatan sisi bahwa oh ini mau dimakan ini lagi siap lagi siap mau disantap supaya orang juga lagi bisa berimajinasi juga sama yang sebelah kanan lagi saya potong supaya orang bisa ini ya ini juga sama lagi dipegang makanan terus ini lagi dipotong jadi perlu perlu melakukan hal-hal yang seperti itu supaya orang bisa kayak wah enak banget nih kalau mau makan enak banget ya jadi orang bisa berimajinasi gitu ya oke selesai saya akan ada sedikit praktek untuk teman-teman cuman mungkin sebelum saya praktek kalau ada pertanyaan kita bisa langsung jawab pertanyaan saya dengan Mas Rituan ya kalau gak salah ya gimana Mas mau dijawab semua ya Mas Rituan kalau mungkin sebelum praktek saya dibuka dulu sisi pertanyaan jadi saya bisa jawab dan bisa saya terapin terpada saat pertanyaan tadi tadi di awal tuh ada yang langsung menanyakan perihal komposisi warna atau cari angle yang bagus tuh bagaimana apa 3 per 4 atau dari atas atau dari samping seperti itu oke yang namanya siapa saya baca yang nanya itu tadi tadi yang nanya itu bisa bisa dibuka atau bisa langsung ditanyakan sama Mas Oginya komposisi angle tuh atau nama Tias Wulan Tias Wulan oh mohon izin bertanya bagaimana komposisi warna agar menarik dan mencari angle yang bagus Tias Wulan Tias Wulan nih jualan produk apa ya kalau boleh tahu Mbak Tias Mbak Tias bisa dibuka kameranya atau langsung bisa berkomunikasi langsung sama Mas Oginya oke saya harus menjawab aja jadi mana Mbak Tias sebelum buarnya oke Mbak Tias tadi seperti yang tadi saya bilang gitu ya Mbak Tias harus banyak referensi di Google kalau Mbak Tias misalnya jualan nasi goreng gitu misalnya Mbak Tias bisa lihat langsung google aja nasi goreng itu seperti apa warnanya kayak gimana nanti Mbak Tias bisa kebayang angle-nya seperti apa cuman kalau misalnya ini kita kita bikin Tias ini jual nasi goreng ya itu udah paling bagus memang fotonya tuh pakai piring yang model-model begini dan ini fotonya nggak perlu dari atas nggak perlu dari bawah eh nggak perlu dari setengah angle tetap dari depan juga udah bagus jadi kalau komposisi saya tetap sarankan untuk mencari referensi di Google karena itu paling gampang dan paling mudah karena saya nggak tahu Mbak Tias ini jualan apa gitu baik oke berapa banyak kita harus punya stop foto Mas Hogi untuk jualan makanan itu kadang-kadang membuat bosen bagi pembeli gitu karena fotonya itu-itu aja ini buat bosen pembeli apa yang ngejual nih karena biasanya pengalaman saya yang ngebeli yang jual yang bosen bukan yang beli jadi itu satu hal yang harus dipahami teman-teman ya kadang-kadang kita punya persepsi karena it happens to me juga ini pengalaman saya gitu ya saya nggak jualan makanan cuman siap saya ngeliat foto makanan saya saya suruh rasa kok bosen ya tapi sebenarnya karena kita kan yang nge-post kita sering ngeliat jadi bosen gitu ya well anyway menurut saya kalau stok foto makanan itu untuk satu jenis produk kalian itu untuk awal-awal at least punya 2-3 lah jadi satu foto yang benar-benar produknya aja gitu ya dan produknya top terus yang satu ini foto produk background putih ya just in case kalian mau jual di Tokopedia atau mau jual di Marketplace jadi kalian harus kalian harus punya foto yang clean gitu ya backgroundnya clean jadi supaya kalau di crop kalau dipotong-potong itu gampang yang kedua kalian harus punya foto produk hanya produknya aja dengan menggunakan property misalnya contoh foto kopi oh propertinya biji kopi dan segala macem nah yang ketiga kalian harus punya foto produk yang ada enjoymentnya oh kopinya lagi dituang di gelasnya mas Togi kalau lagi dituang ntar orang gak ngeliat dong logo muka saya di botol kopi gak apa-apa kasih orang ide bahwa ini kopi kalau dituang kelihatan enak dan segar itu langsung orang kalau udah ngeliat kopinya merek apa nih mereka akan cari tau orang Indonesia itu menurut saya ini sekali lagi pengalaman saya orang Indonesia itu lebih senang melihat gambar ketika gambar menarik mereka akan baca makanya menurut saya perkembangan berita hoax itu cepat banget di Indonesia karena kita lebih senang melihat headline dan gambar males baca nah dari kelemahan ini kalian bisa meng-grab customer dengan membuat foto yang membuat orang berhenti dan ngebaca jadi make sure tadi saya bilang tiga itu foto yang background putih foto produk dengan property dan foto enjoyment kalau foto enjoyment jangan takut orang gak ngeliat logo ini soalnya semua orang selalu takut ntar logonya gak keliatan logonya harus keliatan di depan enggak orang tuh kalau udah suka mereka tuh akan cari tau netizen Indonesia tuh lumayan kepo gitu ya jadi jangan khawatir oke next oke mas itu tipsnya mas foto tips betul pakai HP smartphone oke untuk Mbak Asri ntar kita ada praktek menggunakan smartphone so kita akan belajar bareng disitu sama saya nah apakah ini dari Mbak ini Mbak Ros Mbak Ros Nandawanawasi ya apakah setiap foto harus dilengkapi dengan perlengkapan aksesoris tadi saya juga udah jawab Mbak pada saat yang materi pakai aksesoris nih kayak makan nasi pakai sambal penting dibilang penting gak juga dibilang penting penting gitu jadi kalaupun mau pakai aksesoris make sure aksesorisnya berhubungan sama makanan atau alat makannya dan jangan menggunakan bahan-bahan yang tidak berhubungan sama makanan misalnya buku handphone bunga bunga sih saya sering banget ngeliat biasanya sih ibu-ibu ya ibu-ibu UMKM foto pakai bunga bunga kering bunga kering gitu saya menurut saya tuh jadinya gak gak keliatan enak tapi keliatan cantik tapi gak enak gimana ngomongnya kayak foto bunga kan cantik tapi gak enak nah jadi kalau foto jadi gak bikin lapar nah tapi kalau misalnya mas Togi saya ini fans banget sama bunga saya hidup gak bisa tanpa bunga oke fine boleh pakai bunga tapi pakai bunga gandum misalnya pakai beras pakai gandum yang berhubungan sama makanannya misalnya mas Togi saya mau foto kue kue saya pakai tepung tepungnya dari gandum oke fine pakai bunga kering daun kering gandum gak apa-apa itu gak apa-apa itu yang paling yang paling boleh lah menurut saya gitu tapi kalau pakai bunga-bunga bunga mawar bunga warna pungu ada tuh kayak jadinya gak enak-enak keliatannya indah oke lalu habis itu Dwi Yanti Dwi Yanti untuk ya nih ya untuk foto makanan pedas sebaiknya komponen apa saja ya dan dan apakah diperbolehkan jika foto makanan pedas dalam food container atau lebih baik disajikan dalam piring oke kelihatan rasanya pedas gitu kalau makanan kalau makanan pedas komponennya udah pasti cabai ya kan cabai itu pedas ya jadi make sure Mbak Dwi make sure pada saat photoshoot harus ada cabai cabai keriting biasanya kita pakai cabai keriting cabai keritingnya lebih bagus kita besok ya nah lalu apakah diperbolehkan jika foto makanan pedas dalam food container kalau Mbak Dwi produknya memang dalam container perlu foto produk dalam container itu perlu wajib kudu karena orang perlu tahu pada saat orang beli sambalnya dia dapat dalam bentuk seperti apa lalu pertanyaan berikutnya atau lebih baik disajikan di piring nah kalau kita ngomong disajikan di piring ini balik tadi yang saya ngomong pas saya paparan materi ini adalah sisi enjoyment dari sambalnya perlu banget perlu banget ini sambal di foto misalnya di dalam piring taruh nasi taruh ayam goreng gak apa-apa nanti orang jadi mikir saya jual ayam goreng makanya ya ketika orang ngeliat orang lapor orang akan baca ini sambalnya yang dijual bukan ayam goreng makanya sering banget nih ini ya ini bukti kalau orang Indonesia itu males baca sering gak kalian belanja di marketplace yang jualan turis sambal tidak termasuk hanya di foto nah itu orang Indonesia kita seneng banget lihat gambar tapi kita gak suka baca tapi kalau dalam keadaan ini Mbak Dwi perlu banget kalau foto sambalnya disandingi sama misalnya lauk pauk atau mungkin sama lalapan mungkin jadi supaya orang bisa ngeliatnya oh ini bisa gue pakai buat makan ayam oh ini bisa gue pakai buat apa atau mungkin sambalnya Mbak Dwi ini bisa dibuat jadi nasi goreng saya gak tau ada keadaan Mbak Dwi foto sambalnya lagi digoreng jadi nasi goreng itu bisa itu bisa memberikan ide yang banyak buat customer Mbak Dwi sehingga mereka ketika mereka membeli makanan Mbak Dwi mereka tau oh gue gak cuman bisa makan ini sekali gue bisa jadi masukin sambal gue bisa makan pakai cabai gue bisa makan pakai ayam gue bisa jadi nasi goreng jadi kasih customer itu bermain di pikirannya gitu nanti-nanti oke theater of mind gitu ya mas ini ini mas Tidwa ini pengalaman saya saya tuh kalau misalnya ngeliat produk makanan saya langsung kayak oh ini kayak enak ya gue makan ini gue makan pakai ini jadi kan kita di jaman kayak gini kan semuanya dipaksa untuk menjadi multitasking gitu kan ya walaupun gak mungkin si manusia multitasking nah jadi ketika customer ngeliat satu produk yang multitasking mereka seneng gitu karena mereka ibarat kata buy one get four gitu ya karena kan kita seneng nih ya kalau misalnya lihat promo 11-11 buy one get three itu pengen banget gitu ya nah makanya dari sisi makanan ini kalian harus cari nih ketika dia membeli sambal kasih customer ide oh ini bisa dipakai buat makan-pakai nasi makan-pakai ini makan-pakai ini nah tapi saran saya kalau gak ada jangan dipaksa entah jadinya malah aneh make sure aja oke next question untuk reflektor selain menggunakan papan atau stereofoam apakah ada alat yang lain yang dapat digunakan untuk menjadikan reflektor mas oke untuk mas Zahra mau papan stereofoam oh mbak ya sorry maaf mbak Zahra untuk reflektor mau pakai apapun bisa asalkan warna putih ya mau pakai piring mungkin bisa juga pokoknya harus warna putih karena kan secara ilmiah warna putih itu memantulkan ya memantulkan cahaya jadi kalau misalnya mbak Zahra mas aku gak punya papan gak punya seseorang mau pakai tembok putih kayak gini juga bisa yang penting warnanya putih tapi kenapa saya menggunakan kenapa saya menyalankan menggunakan stereofoam karena reflektor itu kan akan ditaruh di samping makanan jadi dia harus bersifat rada gampang diatur dan tidak terlalu berat jadi kalau misalnya kebayang mbak Zahra foto misalnya reflektornya dari besi gitu kan berat dan gampang jatuh dan segala macam jadi makanya saya selalu bilang stereofoam itu reflektor yang paling murah dan ringan dan bisa dipotong-potong kalau misalnya bahasanya makanan kecil dipotong dan kecil juga bisa jadi warna apa bahan apa aja gak apa-apa asalkan warna putih ya oke mungkin satu lagi kita praktek ya dari mbak Mbak Nu'ur apakah foto makanan hp-nya harus bagus apakah foto makanan hp-nya harus bagus dan canggih soalnya hp saya kameranya butok oke Mbak Nu'ur kalau hasil fotonya butek mungkin harus cek dulu ya karena mungkin biasanya kadang-kadang kita suka ini suka rada kotor mungkin dibersihin dulu gitu ya sama kalau kalau foto makanan pakai hp-nya harus bagus dan canggih menurut saya menurut saya peralatan itu relatif gitu ya of course kalau secara kualitas kamera yang super canggih sama gak canggih tetap kelihatan yang canggih itu secara kualitas gambarnya bagus gitu ya lebih besar ukuran filenya terus warnanya lebih banyak cuman kalau masalah angle dan segala macam semuanya sama gitu bapak saya pakai handphone-nya mahal banget kalau dia foto makanan sama saya tetap bagusan saya bapak saya karena gak bisa foto makanan jadi sebenarnya pengolahan tadi tiga bahan utama tadi itu yang paling penting di foto makanan nah kemudian ketika fotonya ini yang mbak udah foto menggunakan handphone kalau mbak posting di instagram pasti bagus tapi kalau mbak cetak of course jadi butep karena kamera mungkin handphone mbak tipenya gak secanggih yang ada sekarang jadi ukuran filenya kecil jadi kualitas secara ukuran mungkin berbeda tapi secara kualitas foto makanannya itu sangat tergantung sama tiga bahan utama tadi jadi jadi saya gak mau mengecilkan hati mbak Nur gitu ya ah kan gue jelek gue gak mau foto jangan tetap tiga bahan utama tadi adalah acuannya saya gak pernah bilang harus pakai kamera yang paling canggih paling bagus karena itu gak ada hubungannya itu berhubungan sama gede filenya dan warnanya doang tapi kalau tiga bahan utama tadi itu gak ada hubungan sama kamera canggih bahkan kadang-kadang kamera-kamera canggih ini karena mereka terlalu banyak fitur autonya akhirnya jadi yang harusnya alami jadi gak alami gitu itu yang selalu saya lihat kalau misalnya orang yang pakai handphone terlalu canggih oke oke sisanya entah kita bahas abis ini kali ya ya mas boleh jadi teman-teman saya akan saya akan praktek foto makanan ada kemarin dikirimin sama dinas ada tiga jadi saya dikirimin bakso lalu ada kayak salad buah gitu sama entar ada kopi gitu nah tapi saya tolong teman-teman kasih saya waktu 10 menit ya kasih saya waktu 10 menit saya akan matiin videonya saya mau siapin dulu abis nanti saya balik lagi ya oke mas oke thank you sebentar ya 10 menit bapak ibu mohon tidak meninggalkan zoom meetingnya karena kita akan melihat hasil foto dari mas Ogi oke selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih teman-teman teman-teman bapak dan ibu kalau misalkan mau juga mempersiapkan produknya untuk nanti sekalian belajar sembari mempersiapkan komponen fotonya biar nanti sekalian mengambil gambar barang-barang gitu bagaimana komponen angle dan juga cahaya yang betul bisa juga sekalian itu juga boleh sih kalau ada yang mau siapin juga gak apa-apa jadi sekalian ya dan untuk pelatihan ini kita juga di kolom chat itu ada absen yang masih diisi oleh bapak ibu silakan yang belum absen untuk mengisi absen terlebih dahulu bapak ibu selamat menikmati selamat menikmati sebentar teman-teman ini saya lagi setting kameranya supaya kalian lihat lebih gampang sebentar selamat menikmati selamat menikmati oke oke teman-teman teman-teman kelihatan gak ini ada kayu ya kelihatan ya oke jadi kemarin saya dikirimin produk dari binas nah jadi kalau teman-teman kalau teman-teman lihat sebentar kalau teman-teman lihat ini cahaya matali dari sebelah kanan ya ini cahaya matali dari sebelah kanan ini saya pakai begona kayu dan sebelah kiri ini lembok maksudnya saya gak pakai reflektor karena mood saya cahayanya udah cukup terang dari sebelah kanan nah saya kemarin dikirimin info dikirimin bakso bakso malang pagembul yang punya ada gak disini oke jadi gini kalau misalnya foto bakso gitu ya karena supaya bakso yang gak tenggelam teman-teman tuh perlu mengganjal dalamnya ini disini saya pakai agar-agar kalau teman-teman lihat nih ini sebenarnya agar-agar teman-teman nah agar-agar ini yang dibuat untuk mengganjal makanannya supaya gak tenggelam kalau teman-teman takut misalnya ada orang beli komen kok beda sama menunya jangan takut karena kita gak mungkin foto bakso tenggelam kita pasti pengen semuanya naik ke atas mungkin sama kasusnya kalau teman-teman ada yang jual nasi-nasi box gitu di fotonya harus kelihatan melalui dari atas kalau ada yang bilang ntar gak jadi beda ntar katanya kayak dikit masa bodoh karena nah mungkin kita foto nasi box dalam keadaan kita gak ganjal jadi kita harus ganjal ini kalau ini saya ganjal pakai agar-agar biasa kayak agar-agar swallow saya ganjalnya sini nah ini ini boxonya ini kita akan coba menata boxonya oke ini boxo ini pada tahunnya juga ini boxo ini sama ada somanya boxonya ada boxonya jadi jangan dituang dulu kuahnya karena kalau kuahnya dituang langsung ambil kita harus apa namanya tata dulu ini saya coba tata ya gitu bisa melihat ya jadi orang ketika beli bisa melihat bisa melihat foto makanannya bahwa ada boxonya ada apa ya segala macem jadi bisa kelihatan mumbul lah ke atas gitu karena kita gak mungkin foto produk kayak gini tapi kita gak ganjal saya kayaknya juga sempat lihat beberapa ada foto kalian yang gak diganjal akhirnya semua tenggeleng di bawah kita gak bisa foto kayak gitu karena itu gak itu gak berat nah untuk propertinya ini karena pasunya pakai daun seledri saya tahu daun seledri jadi sedikit disini tuh ada bawang gorengnya ini kondimen ini saya taruh di belakang jadi properti buat si boxonya ya sambalnya juga saya taruh cuma saya pindahin ke tempat yang lebih sambalnya saya pindahin ke tempat yang lebih sambalnya saya pindahin di sini sambalnya saya taruh di sini terus tinggal kita kuahnya sebentar sebentar oke ini tinggal kuahnya aja nah kalau kuahnya kita bisa pelan-pelan tuang ke sini tapi kuahnya gak usah semua teman-teman karena kalau semuanya itu tenggelam ya yang ada apa namanya basur tenggelam karena kuah kebanyakan oke tuang dikit kuahnya gak usah heboh-heboh banget biasa aja cukup segini setengah setengah kerendam aja udah bagus ya tuh terus ambil dikit lagi ini ya kalau di sini sama ambil bawang gorengnya oke udah gini aja tinggal teman-teman tinggal kita foto nah ini teman-teman bisa lihat ya ini tuh propertinya simple banget cuman baksonya yang tadi ganjel pake agar-agar terus saya pake properti kondimennya seledri terus saya pake bawang goreng udah sama pake sambal gak perlu taruh bunga gak perlu taruh buku gak perlu taruh apa-apa bener-bener kita foto dalam keadaan sesimple ini oke karena kita foto bakso jadi make sure apa angle-nya jangan terlalu turun jangan terlalu naik juga jadi supaya logonya keliatan sama isinya keliatan ya dulu bisa di judge aja kalau misalnya gak keliatan di fotonya di bagian-bagian juga oke ini dari bakso pak gembul ada gak yang punya di bakso pak gembul disini oke satu udah selesai next kita coba yang kedua ya nah oh satu lagi teman-teman tipsnya jadi kalau foto-foto makanan-makanan kayak gini kalau misalnya pas dipoto teman-teman merasa oh makanannya kurang makanan kurang keliatan lengket kurang keliatan seger gitu ya teman-teman langsung aja cari botol spray gitu botol spray kayak gini teman-teman ini botol spray teman-teman sempot aja makanannya jadi supaya keliatan lebih kalau misalnya teman-teman mau keliatan lebih seger sempot sama air kalau teman-teman mau keliatan lebih kayak baru dimasak sempot sama minyak nih karena saya minyak saya sempot pakai minyak makanannya supaya keliatan lebih menggilat supaya makanan terlihat lebih menjilat kalau misalnya teman-teman merasa makanan kering atau keliatan seger gitu ya oke bakso udah selesai kita next berikutnya sebentar saya udah kayak mau udah kayak mau makan di studio nih ganteng ya nextnya saya ada apa nih cream cheese cream cheese apa ini apa mas yang dikirim mango cream cheese mango cream cheese yang punya ada gak disini ada kayaknya tapi dia streaming youtube kayaknya oh oke oke mango cream cheese mango cream cheese ini saya kan dikirimin sama ini ya orangnya ini ini kayak packaging kan dia emang kayak jualannya di packaging nih mungkin ini seperti mirip tadi pertanyaan mbak yang nanya sambal kali ini kan dia ditawai di packaging ini produknya dia jualan kayak gini ya oke jadi kita akan coba foto cuman karena saya merasa packagingnya terlalu sederhana gitu ya maksudnya terlalu simple banget dan oke maaf saya coba ya oke oke ini kemarin si mbaknya kiri masih udah dicampur masih tua tapi itu ada yang gak dicampur tuh cuman saya bingung ini pakenya berapa banyak well anyway let's try jadi teman-teman disini saya dikirimnya mango cream cheese ya masih tuan ya itu isinya ada mango ya ada kayak ronti gitu wijen sama ada sausnya dan ada keju kita harus harus menata ulang ini semuanya karena kayaknya yang udah dibuat berantakan banget iya saya pake propsnya karena saya pikir ini terlalu banyak ininya saya pake propsnya cuman mango aja yang saya buat kayak gini mango saya taruh di belakang saya taruh di pemutih belakang gitu ya gitu lalu kita coba buat jadi dipindahkan ke wadah semua ya karena ini yang dikirim ke saya bentuknya udah nyampur semuanya dan gak tau yang cantik menurut saya jadi harus ulang lagi biasanya mas Ritwan kalau saya foto yang gini-gininya ada food stylistnya ya ada food stylist ya kerjain semuanya cuman ini karena buat teman-teman saya coba praktekan jadi ini kalau saya lihat ini isinya mangga ada roti ada wijen ada sausnya ya mudah-mudahan yang punya gak marah karena saya gak tau gak tau ini takarannya berapa saya kira-kira aja gitu ya oh gak marah mas masa marah sih mas oke nah saya masukin dulu apa sih jadi kalau makanan-makanan model kayak gini ini kalau di foto makanan-makanan modelnya nyampur-nyampur kayak salad kayak gini kalian harus buat yang udah dicampur gitu ya ini kan udah dicampur nih saya coba campur dulu mungkin cream cheese-nya dulu tuh mas gitu kan ya nah ini jadi buat dulu yang udah dicampur yang udah dicampur kan masih cream cheese-nya oke ini ada yang udah dicampur ya teman-teman kalau yang jual model-model begini ya dicampur dulu dikit ada yang udah kecampur gitu baru teman-teman masukin lagi dagingnya daging mangganya atau apapun itu yang dalam keadaan gak begitu dicampur tapi dicampur gimana ngomongnya jadi dalam keadaan masih kelihatan mangganya tapi kelihatan juga bahwa dia itu juga ada campuran sausnya jadi perlu wah keren banget sih mas jadi gitu terus and then kita harus campur dikit lalu ada video nah kalau tadi yang kita foto bakso itu karena dia kontainernya gak tembus pandang kita harus ganjal tapi kalau ini kontainernya kan tembus pandang kita gak mungkin ganjal kalau kita sampai ganjal kita bisa digebukin sama yang beli karena mereka taunya itu isinya sesuai dengan yang mereka lihat di kontainernya jadi kalau misalnya model-model begini nih mbak antar yang punya mungkin bisa dilihat fotonya paling gampang dari atas supaya orang bisa ngeliat isinya seperti apa lalu ini udah saya ini saya kasih dikit sausnya supaya biar jadi ide aja bahwa ini bersaus ya selesai kita taruh mangga di sini terus saya tirasin dulu sebentar ini saya bisa testa manganya di sini banyak banget manganya dikirimnya makasih buat mbak yang kirim selesai oke kita akan foto ini saya cuma foto saladnya cream cheese mango nya sama saya foto ada mangga di depan di belakang ini bisa dua deh bisa foto dari atas begini atau teman-teman foto dari bawah dari bawah juga oke tapi sekali lagi saya harus jelasin kalau packagingnya modelnya begini teman-teman yang tembus pandang begini teman-teman gak usah diganjel memang harus difoto sesuai dengan porsi yang teman-teman pengen jual karena kalau yang kalau yang model tembus pandang begini terus teman-teman ganjel ntar pas orang beli orang ngamuk loh itu kok isinya banyak jadi kalau misalnya ini jangan diganjel ya foto sesuai dengan porsinya oke yang terakhir nih kopi susu ini kopi ini kopi susu ini karena waktu itu enggak gampang nah ini kopi susu teman-teman ini dari kopi pengelola kopi lantai 9 namanya lucu juga ya ini yang punya ada gak mas ini tuan hadir bang togi hadir yang punya yang punya yang mana namanya hamzah hamzah arpa hamzah oke hamzah nanti kamu buka youtube saya searchnya togi panjaitan disitu saya ngajarin cara motret kopi susu botolan nah itu mungkin bisa jadi another tips buat kamu gimana cara fotonya ya nah saya akan coba foto ini ini youtube nya juga saya subscribe deh oke nah ini kita foto kopi susu ya tapi namanya lucu banget deh kita coba ini nah kopi susu ini nah kopi susu paling gampang adalah propertinya adalah kopi udah pasti ya mungkin kita juga itu foto kopi susu propertinya misalnya guna gitu nah oke saya pakai kopinya mungkin saya pakai tempat kopi ini saya pakai tempat kopi gitu kemudian kemudian taruh sini aja kopinya terus ambil kopinya terus tuang di yang disini terus karena ini karena ini kopi susu saya perlu ada properti susunya karena saya belum beli susu teman-teman tolong bayangkan ini susu ya ini tempat ini tempat buat taruh susunya saya taruh di belakang kalau misalnya teman-teman mau jadiin produk teman-teman propertinya juga boleh gak apa-apa tapi yang jelas kalau ini kan saya dikirim kopinya dua nih sama Mas Hamzah nah botol yang kedua saya mau jadikan properti juga gak apa-apa taruh di belakang teman-teman jadi tetap fokus utamanya produk yang ini yang belakang cuma jadi pendukung jangan disandingin dua gini teman-teman karena saya lihat juga banyak nih yang foto begini nih disandingin berdua gini kayak temenan jangan-jangan kalau foto makanan produknya sama kita buat jadi musuhan dulu taruh belakang sebagai properti dikasih jarak ini ada jarak teman-teman nah kalau foto produk dingin yang paling gampang adalah disemprot pakai air jadi teman-teman cari botol spray kayak tadi disemprot supaya di produknya ada kayak embun-embun dinginnya gitu supaya kalau orang melihat orang langsung kayak wah ini pasti dingin enak banget nih gue minum pas lagi nonton debat politik gitu misalnya jadi ini perlu perlu dilakukan kepek-kepek dingin oke saya akan coba foto saya tuh senang kalau sudah foto kopi susu sering gampang nah paling gampang dari depan saatannya kalau kopi susu udah deh jadi jadi ini sesuai ini sesuai banget ya sama yang tadi saya kasih tau produknya kopi properti nya kopi sama susu kalau teman-teman pengen nambahin properti produknya taruh produknya di belakang kalau produk sama jangan ditaruh di sebelahan ya jadi biar orang fokusnya gak terlalu bingung gitu kok ada dua foto kopi gitu terus satu hal lagi kalau foto pakai properti biji kopi make sure biji kopi nya kebalik ya teman-teman nih kayak jadi make sure biji kopi nya tuh kelihatan garisnya ya karena kalau biji kopi nya kebalik tuh kayak tai kambing sejujurnya jadi makanya saya setiap saya foto kopi saya harus teman-teman harus make sure semua kopi nya ini dalam keadaan terbalik biji nya supaya kelihatan serat biji nya jadi jangan kebalik bulutnya ya karena kan kopi biasanya ada kayak belahannya tuh nah belahannya harus kelihatan karena kalau belahannya kelihatan kayak tai kambing maaf saya ngomong agak jerok tapi ternyataan oke deh selesai oke selesai dan kita balik lagi ke sesi pertanyaan masih ada pertanyaan ya masih itu tadi ya kita lihat di chattingnya iya masih ada beberapa pertanyaan tapi enggak oke oke cobain Bang Togi itu kopi nya apa iya saya cobain abis makan saya cobain oke bentar saya balikin ke depan oke kita mau jawab pertanyaan yang mana saya mau terusin pertanyaan ada oke yang tadi kan sampai hp bagus dan hp biasa sudah terjawab kemudian refleksinya sudah terjawab oke nah ini kalau propertinya mas mesti yang asli atau imitasi boleh gitu propertinya oh maksudnya properti foto makanannya gitu oh oke nah kalau propertinya asli atau harus palsu selama selama propertinya bukan daging wagyu dikirim dari Jepang seharga 50 juta sih menurut saya harusnya asli ya jadi maksudnya harus make sure propertinya itu bahan-bahan aslinya kecuali misalnya produk kalian menggunakan wagyu mas Togi yang kalau dipotong itu bisa saya menghilangkan 2 juta yaudah itu pakai palsu it's fine cuman as long as propertinya itu bisa dibeli di pasar atau mungkin dimana dan harganya cukup terjangkau kenapa enggak gitu lagi pula kan kalau kita pikirin sebenarnya kalau kalian jualan es kopi susu kan kopinya juga pasti kan asli ya jadi kan ibadat-kata menggunakan properti bahan-makanan itu sendiri gitu kecuali tadi kayak misalnya lobster lobster kan mahal yaudah deh pakai palsu it's fine cuman karena kenapa saya gak pernah nyaranin foto pakai oh sorry kecuali aiskrim maaf maaf kecuali aiskrim ya kalau ada yang jual produk aiskrim kalau ada yang jual produk-produk kayak soft serve aiskrim kalian harus buat yang palsu karena itu kalau misalnya kalian foto aiskrim bukan yang palsu bisa setiap 2 detik ganti aiskrim dan itu pasti kosnya banyak gitu nah di youtube saya Togi Panjaitan itu ada saya memperagakan cara membuat es krim palsu jadi es krim yang gak akan bisa mengalah tapi selain aiskrim semua harus asli jangan ada yang palsu oke baik mas ini ada dari Muhammad Nuh mas Togi seberapa persen calon customer tertarik dengan makanan yang kita foto melalui media melalui Muhammad Nuh seberapa persen maksudnya maksudnya apa nih bisa langsung diaktifkan saja Pak Muhammad Nuh ketertarikannya atau seperti apa ada gak Pak Muhammad Nuh ada seberapa persen mungkin mungkin efeknya kali ya efek fotonya kalau seberapa persen jujur saya gak tau sih berapa persen tergantung audiensinya produk Pak Nuh sama seberapa banyak Pak Nuh melakukan marketing kalau kita ngomongin kalau kita ngomongin seberapa efektifnya mungkin kita bisa lihat cuman kalau seberapa persen orang bakal jadi beli itu kayaknya bukan rana saya karena itu rana ke marketing dan branding saya kan bagian dari branding visual itu gitu Pak Nuh baik oh ini ada nih dari dari mana lagi Mbak Eti dari Mas bagaimana bikin efek blur backgroundnya seperti contoh tadi bugur ayam yang Mas tampilin oke Mbak Eti oh Mbak Komala dulu deh Mbak Komala tadi kayak komplain tuh kok saya dilewatin gitu oke special buat Mbak Komala izin tanya apa trik foto keripik saat dituang apakah foto satu piece keripik dan berbagai pose lalu di crop dan digabungkan menggunakan aplikasi lain apa trik foto keripik saat dituang yaudah tuang aja Mbak gak usah apa trik foto keripik saat dituang apakah foto satu piece keripik dengan berbagai pose maksudnya gimana Mbak melayang jadi kelihatan melayang gitu saat dituang oh melayang melayangkan maksudnya baru dituang gitu Mbak terus dia turun ke bawah gitu iya betul iya jadi lagi maksudnya produknya keluar dari packagingnya gitu ya betul iya betul oke Mbak Komala fotonya pake handphone atau pake kamera handphone pake handphone oke Mbak Komala kalau 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 menuang pake hp pake hp ya kalau menuang yang dalam bentuk seperti Mbak Komala gini gitu ya dalam keadaan tuang gitu yang bentuk-bentuknya keripik kan bentuknya kan kecil-kecil banyak gitu ya itu Mbak Komala tuang aja langsung gitu tapi harus make sure Mbak Komala punya cahaya matahari yang sangat banyak karena kenapa kalau misalnya kita foto adegan tuang-tuang kerupuk atau keripik dalam keadaan mataharinya kurang ntar yang ada jadi penampakan jadi blur-blur kayak penampakan kalau kita ngeliat dunia lain tuh ya nah jadi begitu tuh bentuknya karena cahaya mataharinya kurang jadi kalau misalnya membuat adegan tuang supaya keripiknya kelihatan jatuhnya jatuhnya bagus gitu make sure dipastikan Mbak Malak foto dalam keadaan cahaya yang sangat banyak karena kenapa kamera handphone itu itu udah ada fitur otomatisnya dia ketika cahayanya banyak speednya akan lebih cepat kalau speed lebih cepat menangkap objek-objek yang terbang melayang tuh lebih bagus dan akhirnya gak terlalu blur jadi itu Mbak Malak tips dari saya kalau Mbak Malak emang mau foto yang adegan tuang gak usah diedit gak usah satu-satu tuang biasa aja tapi make sure Mbak Malak foto dalam keadaan cahaya yang sangat terang saran saya ini bukan ledek ya saran saya foto di tengah lapangan bukan saya ngeledek tapi bener tengah lapangan itu semua cahayanya banyak dari kanan kiri atas bawah jadi kalau Mbak Malak foto pakai handphone itu pasti hasilnya bagus kalau adegan tuang karena Mbak Malak ini tuangnya kerupuk kerupuk kan tuh sendiri-sendiri ya kalau misalnya nuang dalam bentuk kayak cairan kayak saus kayak kecap dia difoto dalam keadaan cahaya yang gak banyak pun juga gak masalah tapi kalau kerupuk harus difoto dalam keadaan cahaya yang super banyak supaya jadinya gak blur dan gak kayak penampakan di acara dunia lain gitu oke jelas ya Mbak Malak ya jelas terima kasih iya nextnya dari si Mbak Eti mas bagaimana bikin efek blur background seperti contoh kubur ayam yang mas tablir tadi Mbak Eti sekarang kalau mudah-mudahan Mbak Eti kameranya kamera handphonenya sudah cukup canggih ya karena sekarang kamera-kamera yang baru nih mau yang mahal mau yang murah mereka sudah punya fitur memblurkan background jadi pakai aja fiturnya gak apa-apa tapi make sure jangan terlalu heboh blurnya dan pastikan produknya gak blur karena ada beberapa saya lihat foto produk makanan produknya malah blur belakangnya malah gak blur jadi make sure kalau foto menggunakan fitur yang blur itu make sure produknya gak blur backgroundnya yang blur kalau misalnya Mbak Eti kamera handphonenya gak ada sistem blurnya cari aplikasi edit di handphone saya tuh pakai Snapseed namanya Snapseed itu bisa pakai filter bisa ngebuat blur bisa ngebuat jadinya lebih vivid jadi make sure Mbak Eti punya aplikasi tambahan Snapseed ya kalau gak salah oke ini Hamza tadi udah terus Firna Firna Pratama ya ini ada yang kelewat nih mas apakah lightingnya menggunakan bawaan HP atau ada tambahan oh iya sorry maaf ini bagus siapa yang nanya namanya Mas Rituan Mas Mirzam oke Mas Mirzam terima kasih pertanyaannya ini tadi saya lupa jelasin yang foto menggunakan smartphone jangan ini juga hukumnya haram ya seperti tadi yang zoom pakai tangan itu haram nih hukumnya jangan pernah foto handphone pakai flash kamera hukumnya haram kalau ada yang kirim saya foto pakai handphone terus pakai zoom itu saya pasti gak bales itu haram gak boleh karena kenapa flash yang ada di handphone ini ini gak bisa diatur kalau misalnya kita foto pakai lampu studio lampu studio itu bisa saya atur gedenya seperti apa mau lebih terang mau lebih gelap mau belok kiri mau belok kanan bisa tapi kalau kamera handphone flashnya ini gak bisa diatur jadi harus make sure jangan digunakan karena kenapa Mas Sogi gak digunain karena kalau digunain ntar jadi kayak foto uka-uka gitu ya maksudnya jadi kayak foto depannya terang belakang gelap gitu jadi akhirnya kita mau kita mau foto produk kopi jadi kayak foto produk kopi di kuburan karena pasti si flash itu akan membuat terang yang di depan jedar nah yang belakangnya yang gak dapet cahaya mata cahaya flashnya itu akan pasti dibuat gelap sama dia jadi make sure jangan menggunakan flash kamera yang ada di handphone itu hukumnya haram kalau misalnya kalian mau foto malam mendingan tunggu pagi jadi jangan dipaksa karena saya juga dulu punya pertanyaan Mas Sogi saya mau foto tapi malam ya saya bilang kalau kamu gak punya lampu studio ya jangan tunggu besok pagi fotonya karena kalau dipaksa pakai flash kamera ini jadinya malah gak bagus jadi itu hukumnya haram seperti tadi yang zoom pakai tangan itu juga hukumnya haram oke siapa lagi yang nanya dari Firna tadi ya Firna menggunakan efek cahaya dan properti apakah perlu edit juga supaya lebih oke oke Firna perlu edit penting ya saya menyarankan tidak menggunakan filter karena sering saya juga melihat penjual-penjual UMKM ini hobi banget pakai filter jadi harusnya misalnya kopinya warna eh jangan kopi kalau kopi warnanya merah harusnya misalnya let's say tadi deh si mango ini harusnya warnanya kuning ada perpaduan mango kuning ada perpaduan warna krimnya warna putih karena dihajar pakai filter vintage-vintage akhirnya jadi kelihatan kayak foto jaman dulu gitu ya jadi make sure kalau ngedit itu menggunakan hanya kayak terang gelap sama saturasi mungkin semua udah tau ya saturasi itu apa saturasi itu kayak naikin naikin ketajaman warna itu penting untuk ngebuat warna makanan terlihat lebih cerah dan lebih colorful gitu ya nah aplikasinya apa kalau di smartphone pakai saya pakai snapshots cuma kalau teman-teman mas Togi saya di smartphone udah punya whatsapp group ada 10 jadi saya kalau pakai aplikasi jadi lambat oke it's fine gak masalah di aplikasi instagram itu ada aplikasi buat editnya kalian bisa pakai dan itu cukup dan cukup akomodir lah si aplikasi di instagram itu sebelum kalian post itu ada tuh pilihannya tapi jangan pilih filternya pilih yang edit nah itu kalian bisa pilih brightnya kontrasnya saturasinya gitu tapi kalau emang bisa pakai aplikasi snapshots itu lebih bagus karena itu lebih lebih detail kalau snapshots nah untuk yang pakai kamera saya sarankan menggunakan photoshop di laptop photoshop karena lumayan canggih cuman kalau mas Togi saya males pakai photoshop yaudah gak apa-apa dari kamera pindahin ke handphone di edit pakai snapshots atau aplikasi instagram it's fine gak masalah dan bagus bahkan saya juga kadang-kadang kalau saya mau post foto udah saya edit di photoshop saya tetap adjust dulu di smartphone gitu pakai fiturnya instagram oke Zahra Hasiba Kak Togi kalau kita mau foto makanan selain property plating dari makanan tersebut juga bisa menaikkan nilai foto dari makanan tersebut dan dapat menarik daya tarik konsumen gak sih maksudnya gimana sih Zahra orangnya ada gak disini Kak Togi kalau kita mau foto makanan selain property plating dari makan tersebut jika bisa menaikkan foto dari makanan ada gak Zahra ada ya saya juga susah ini Zahra nanya tapi dijawab sendiri kayaknya Zahra aku skip dulu kalau masih ada bisa nulis lagi pertanyaan atau mungkin entah langsung keluar aja langsung keluar di suaranya keluar di zoom aja jadi kita bisa ngobrol ya sebulan to everyone mau buka copy ada aduh ini salah ini ini kayaknya gak nanya ya ini gak nanya Mas Amzah Arfah foto yang saya lakukan kebanyakan foto dipotok terus ada orang yang pegang apakah boleh oh boleh 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 Mas Hamzah boleh boleh banget cuman memang tadi saya yang mungkin hopefully Mas Hamzah ngeliat tadi saya ngomong ya tapi boleh ada yang dipegang pegang tangan gak apa-apa cuman ada juga yang lagi dituang jadi supaya orang juga bisa ngedapetin efek nikmatnya gitu ya nah satu hal lagi nih yang perlu saya ingetin dan saya sering banget ngeliat di UMKM kalau foto pakai tangan make sure tangannya bersih karena banyak banget foto pakai tangan kalau saya lihat tangannya tiba-tiba kotor lah tiba-tiba ada apa-apa gak perlu tangan putih tangan segala macam jenis warna boleh gak masalah yang penting kukunya jangan kotor itu karena saya sering banget ngeliat orang foto lagi dipegang kukunya kotor lagi mau nuang kuah kukunya kotor jadi itu make sure karena kan kalau kita berbicara makanan saya yakin banget ini UMKM semuanya udah ikut pelatihan sanitasi PIRT kalau gak salah ya kan udah tau tuh bahwa namanya makanan tuh emang sama kebersihan tuh deket banget jadi make sure walaupun itu cuman foto cuman make sure kuku yang ada dimasuk di tangan yang ada di frame foto makanannya harus bersih supaya orang yang ngeliat juga gak jadi tangannya kotor sih karena saya sering banget ngeliat foto makanan udah bagus tangannya kotor kukunya kepanjang gitu ya kuning gitu jadi make sure yang megang tuh kukunya dipotong bersih gitu Pak jadi supaya fotonya terlihat lebih bagus oke next oke next saya jualan makanan tradisional kemasan nah sekarang ini kan banyak box studio apakah itu sudah memadai untuk foto produk udah 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 itu udah cukup memadai tadi yang kalau Mas Sodikin lihat saya sempat adegankan di foto pakai stereofo itu sebenarnya mirip sama si studio box itu cuman memang cuman memang seingat saya box studio itu ukurannya rada kecil gitu ya dan mungkin harus pakai tatakan kayu bawahnya jadi mungkin Mas Sodikin supaya fotonya nggak kelihatan bosen gitu ya karena putih terus ya Mas Sodikin kasih lah misalnya kayak ada tatakan di bawahnya supaya kelihatan lebih variatif lah foto baik mas bagaimana teknik menghasilkan foto yang menarik tadi udah ya itu ya sudah dijawab ya sudah kemudian dari Mas Uli ya Yulis Salam Mas Togi mau tanya ada kaitannya antara foto produk dan branding yang kita bangun gimana kiatnya untuk menaraskan konsep branding yang kita bangun dengan materi foto yang akan dibuat wah ini pertanyaannya susah gini Yulis foto produk itu bagian dari branding gitu ya saya nggak terlalu bisa banyak ngomong tentang branding karena saya adalah bagian dari branding mungkin Yulis harus tahu dulu branding Yulis mau seperti apa gadis merahnya seperti apa mungkin contohnya let's say kita pakai tadi Mas Hamzah yang berjualan kopi oh karena namanya kopi lantai sembilan ya oke gue brandingnya pokoknya pengen semuanya coklat dan harus ada angka sembilan yaudah ketika brandingnya udah tahu apa photoshootnya jadi udah ngerti akan dibawa seperti apa oke setiap photoshoot Mas Hamzah harus ada angka sembilan sama kopi sama warna coklat itu lebih enak jadi mungkin Yulis saya kasih tahu sedikit tentang branding harus tahu dulu value brandingnya apa nah ntar foto itu bagian dari value brandingnya gitu jadi saya nggak bisa terlalu punya ngomong-ngomong karena itu bukan bagian saya cuman biasanya kalau foto makanan itu memang kita ngikutin dari value utama dari brandingnya itu seperti apa gitu oke ada modu kita dikasih aja ke ini ya kalian oke baik untuk karakter lore biar eye-catching ini Mas Indra saya kenal kayaknya nih karakter lore Mas Indra kayaknya semua orang kenal Indra ya Satu Jakarta ya Satu Jakarta boleh diaktifkan Mas Indra videonya Bang Ogi untuk karakter lore biar eye-catching gimana di mata view mau tanya ini terkenal nih jadi Bang Indra untungnya karakter lore itu kan semua orang udah tahu ya untuk kalian untuk kalian yang berjualan makanan yang orang udah tahu itu lebih gampang karena orang udah bisa meneruskan apa yang udah mereka tahu tentang makanannya kayak misalnya karakter lore nasi goreng mie ayam orang udah tahu rasanya seperti apa orang udah pernah coba gitu jadi and then gimana cara kalian membuat produk kalian itu berbeda gitu ya dari semua yang sama ini itu yang kita harus coba nah dari segi rasa saya gak tahu caranya gimana karena saya bukan chef cuman dari segi pengolahan foto saya bisa jadi misalnya kalau karakter lore saya selalu melihat karakter lore itu difoto dalam keadaan satu porsi gitu ya terus yaudah gitu aja mungkin mas Indah bisa Bang Indah bisa buat lebih menarik dengan karakter lore ditumpuk misalnya ditumpuk ke atas atau mungkin karakter lore ditumpuk terus dipotong setengah jadi orang bisa ngeliat dalamnya orang bisa ngeliat tumpukan-tumpukan orang jadi pengen beli gitu ya atau mungkin kalau saya ambil contoh misalnya mie ayam kalian foto mie ayamnya lagi diangkat mie-nya mungkin atau mungkin mie ayamnya lagi direbus dalam keadaan lagi direbus gitu mie-nya aja jadi keuntungan dari produk yang sering dilihat orang orang udah tau rasanya cuman gimana cara kita mengolah foto makanannya supaya orang ngeliatnya dengan perspektif yang berbeda gitu jadi itu sih gitu terus Alia eh Alia ya Alia Nur Kak Togi apa boleh hasil foto diedit menggunakan Corel dan apakah berpengaruh terhadap daya tarik produk boleh boleh Corel kalau misalnya kalau misalnya Mbak Alia nyaman pakai Corel it's fine gak apa-apa gak masalah pakai aja kalau ditanya apa kabar pengaruh sama daya tarik produk tersebut ya mungkin bisa karena kalau misalnya kita foto produk dalam keadaan misalnya warnanya yang baik orang kan jadi pasti kan lebih seneng gitu jadi ada pengaruh yang jelas tapi pakai Corel gak masalah ini dari Jawa pertanyaannya tadi yang Farida ini ya mas yang sambal terus kita ke Irwan apakah foto makanan minum harus blur bagian belakang sebenarnya mas Irwan apakah foto makanan harus blur belakangnya sebenarnya itu adalah selera cuman sebenarnya blur itu blur itu membuat mata orang yang ngeliat tahu dia harus berfokus kemana gitu seperti mata kita aja gitu kalau kita ngeliat jauh pasti yang dekat akan blur tapi kita tahu fokusnya ke depan jadi blur itu sebenarnya hanya mengolah fokus utama ke siapa kalau Mas Irwan merasa kayak gak perlu blur gak apa-apa cuman mungkin orang yang ngeliat foto makanan Mas Irwan akan mengalami sedikit kesulitan mencari fokusnya kemana karena semuanya kelihatan sama dan fokus seperti tadi saya cerita masalah fotokopi yang saya lihat dulu di Instagram di Instagramnya di Sparecraft kopinya semua di jejak jadi satu semuanya fokus semua kelihatan saya gak tahu saya mau lihat yang mana jadi sebenarnya itu kembali lagi ke selera orang yang motret cuman kalau saya saya senang belakangnya sedikit blur supaya orang tahu fokusnya kemana gitu Fiona panjang malah tanya ini Halo Mas saya usaha bakat dan kuesnek ulang tahun kebanyakan fotonya dari atas ada tips gak Halo Mas saya punya usaha buket buke maksudnya buke kuesnek untuk ulang tahun dan butuh pemotretan untuk ke puluhan ikan ini kayak mau naonin saya kerjaan nih Mbak Fiona kan kebanyakan makanan di foto dari atas apa ada tips untuk memotret dari depan karena daya tarik kue ulang tahun terdapat di angle nah ini ini Mbak Fiona udah jawab sendiri bener Mbak Fiona kalau foto kue ulang tahun itu paling bagus dari bawah ya sejajar terus kalau bisa Mbak Fiona foto kue itu bagus kalau pakai kayak standing ini Mbak Fiona so ini Mbak Fiona cari mumpung lagi banyak promo 11-11 kemarin ya kayak cari Mbak Fiona kayak stand kayak stand kayak gini ini ini bagus di foto itu bagus buat foto kue ulang tahun karena kenapa kue ulang tahun itu tinggi gitu ya kan biasanya ya tinggi lah kataan tinggi gitu selalu ada ini ini pengalaman saya selalu ada kesan yang bahagia setiap kita ngeliat kue ulang tahun dalam keadaan dari depan gitu jadi menurut saya kalau foto kue ulang tahun udah paling benar foto dari depan terus coba Mbak Fiona google cari referensi karena banyak banget orang foto kue ulang tahun terus dipotong gitu Mbak depannya supaya orang bisa ngeliat di dalam itu ada layer-layer apa karena layer-layer layer-layer kenikmatan ini yang ngebuat orang jadi memesan kuenya Mbak Fiona tapi bener kalau foto kue ulang tahun harus dari depan karena kalau dipoto dari atas jadinya ambiar jadi kayak cuma bulat gitu aja orang gak bisa tahu itu isinya ada apa gitu oke mas link absent saya gak perlu absent ya ada dari Ang Darmawati cuman ini untuk usaha bengkel motor mas yang mana mas yang bawah yang bawah bagusnya lebih tunjukkan apa mas foto unit media promosinya agar lebih bisa menarik konsumen oke ini sebenarnya bukan ranah saya cuma saya coba jawab ya karena kayaknya mas Ang nih pengen tahu banget mas Ang kalau misalnya usaha bengkel motor yang menurut saya perlu dipromosikan adalah servisnya misalnya mas Ang servis ganti gusi atau apapun itu foto orang lagi ganti gusinya kalau misalnya ada usaha cuci motornya foto orang lagi cuci motornya itu udah paling gampang bisa langsung orang klik on gitu oke ini yang udah dijawab juga supaya terang hasilnya gimana atau ada aplikasi buat edit foto dari yang dijawab juga ya yang dijawab ya siapa oke dari siapa siapa oke oke yang mana yang dari yang mana sorry yang bawah yang iwang ya tadi udah dijawabkan ya udah oke pakai Snapseed teman-teman pakai Snapseed nih saya tulis di sini Snapseed namanya itu ada di semua yang pun ada Cici Huy namanya keren juga ya Cici Huy Cici Huy Mas Ogi mau tanya tabletop di slide kan warna putih tapi tampilan presentation dasar semacam warna kayu nah kalau kita mau foto tabletop putih dan piring-piring putih oke enggak sebenarnya oke mbak Mbak Cici Huy sebenarnya oke tapi kalau Mbak Cici Huy fotonya pakai kamera handphone saya gak terlalu suggest karena kenapa kamera handphone itu terang gelapnya terang gelapnya itu kadang-kadang gak bisa disetting gitu ya tapi kalau Mbak Cici Huy kamera handphonenya bisa menjadikan manual terang gelapnya di adjust gak apa-apa foto aja jadi background putih tabletop putih piring putih terus Mbak Cici Huy lihat di kamera terus dicek gitu kira-kira terang gelapnya pas di foto jadi supaya antara background sama piring gak kelihatan terlalu nyaru kalau smartphone yang Mbak Cici Huy ada fitur manual tapi kalau misalnya fitur yang ada manual otomatik semuanya saya gak saranin lakukan foto dengan background dan piring yang warnanya hampir sama karena nanti bisa jadi terang gelap banget bagus nih pertanyaannya nih dari Dewi Murti kebanyakan memang saya punya usaha makanan dan minuman botol untuk promo sebaiknya digabung atau dipisah ya gitu nah tergantung nih Mbak Dewi kalau misalnya promonya buy food get drink of course digabung karena kan judulnya promosi gitu ya tapi kalau foto yang dalam keadaan yang biasa aja ya fotonya dipisah Mbak jangan digabung mungkin bisa jadi properti yang saling melengkapi kalau tadi ingat foto saya sama foto kopinya Mas Hamza dia kasih saya dua botol kopi botol kopi yang kedua saya jadikan background di belakang itu gak apa-apa jadi kalau misalnya Mbak Dewi foto makanannya misalnya nasi goreng minumannya misalnya es kopi es kopinya jadi background di belakang gak masalah tapi jangan di jejer berdua kecuali ada promo buy nasi goreng dapat kopi ya itu harus berdua fotonya tapi kalau misalnya gak ada promo-promo yang buy one usahakan fotonya sendiri-sendiri supaya orang ngeliatnya gak bingung apalagi makanan dan minuman itu kayak bumi sama langit efek enaknya agak beda yang satu bikin segar yang satu bikin pengen makan jadi kalau digabung jadi satu dalam keadaan sejejer kadang-kadang orang jadi suka jadi ntar kesan enaknya jadi gak dapet oke mas lensa terbaik untuk food fotografi apa mas dari Bang Rohim apa mas lensa terbaik oh Bang Rohim mas Rohim ini pasti pakai kamera ya saya yang bagus itu pakai lensa fix dan makro saya pakai lensa Canon 100 fix makro itu yang paling bagus jadi kalau foto makanan jangan pakai lensa yang bisa yang ada jarak zoomnya karena kita mau semua dalam keadaan makro dan tidak wide karena kalau pakai lensa yang ada zoomnya boleh tapi mas Rohim perlu tahu si lensa lensa itu dia widenya berhenti di angka berapa kadang-kadang kalau 17 40 40 itu wide banget oh mungkin di angka-angka 22 atau 21 dia gak terlalu wide dan you can use it as a lens untuk foto cuman jadinya agak ribet karena begitu mas Rohim geser dikit udah beda jadi saya selalu sarankan kalau foto makanan udah paling gampang pakai fix lens berarti belakangnya blur ya belakangnya pasti blur belakangnya pasti blur pakai lensa yang gak makro pun juga bisa blur cuman kalau lensa makro itu blurnya lebih bagus dan fokus depannya lebih detail tapi itu sih menurut saya yang paling penting ketika kita maju-mundur maju-mundur enak aman gitu kalau misalnya pakai lensa yang wide maju-mundur itu udah kerasa beda jadi saya tersarankan ke fix tense oke berapa pertanyaan lagi nih mas terserah terserah banyak waktu mas terserah berapa berapa apa nih waktunya sampai jam berapa sih kita mas Rituan kita sebentar mas saya tanya dulu gimana saya jawab ya Mbak Inta Bang Togi jam berapa natural lighting dari matahari yang paling bagus buat ambil foto produk apakah harus direct lighting atau harus mempertimbangkan posisi samping Mbak Inta kalau pagi jam 9 sampai jam 11 kalau sore jam 2 sampai jam 4 sore kalau direct lighting jangan direct lighting tetap sumber cahaya dari sebelah kanan ya jangan terlalu langsung ke makanan karena jadi super kenceng fotonya cahayanya jadi kenceng banget di makanan itu gak bagus oke siapa lagi nih mohon maaf masih banyak waktu sih mas kita oke sampai jam 12 nanti ada sesi foto juga bersama dan ada penanya terbaik nanti kita kasih doorpress dari dinas mas coach Nora mas Togi apakah perlu juga untuk masukin properti MPMP bentuk frozen maksudnya gimana mas Togi apakah perlu juga untuk masukkan properti MPMP bentuk frozen oh si Mbak Nora nih jualan MPMP gitu maksudnya ya boleh boleh mbak kalau jualan MPMP ya boleh boleh mbak jadi MPMPnya foto MPMPnya di foto dalam keadaan udah di udah digoreng gitu ya tapi mbak Nora kalau MPMPnya misalnya ada isinya kayak misalnya kapal selam cantik kalau misalnya dibelah supaya orang tahu dalamnya seperti apa nah si MPMP frozennya taruh di belakang gak apa-apa cuman ntar kalau misalnya Mbak Nora dihubungin sama pihak disparecraft atau mungkin pihak apa jangan kasih foto frozen karena saya sering banget ngeliat di UMK-UMK ini ketika mereka lagi masuk acara mereka pasang foto yang frozen jangan pasang foto yang tidak frozen supaya orang tahu ini MPMP gitu ya make sure nah terus Mbak Nora kasih saya foto juga MPMP lagi digoreng MPMP nih wajan lagi lagi ditarik sama saringan jadi orang bisa ngeliat MPMPnya lagi digoreng itu bisa memberikan efek orang pengen beli karena MPMP itu semua orang pasti suka kan oke maaf sih sama-sama Mbak Nora Mbak Nora Coach Nora ini Coach apa ya ya Coach Nora ini maksudnya Coach olahraga enggak Coach dari UMKM Coach oh hebat hebat keren oke Faridah thank you so much iya sama-sama Mbak Nora dari Trisuci halo Trisuci ini Trisuci kayak saudara saya thank you for coming salam Bang Ogi kalau foto produk original gimana supaya enggak menarik karena saya jawabnya bahwa bosan ini sekali lagi yang bosan tuh yang banyak bosan tuh yang ngejual kenapa sih karena kita yang beli tuh sebenarnya biasa aja loh ngayang kayak bosan tapi emang soal gitu dari sisi klien jual saya kalau setiap saat ada kerjaan orang kayak giy foto gue bosan saya bilang kayak kan tuh lu yang bosan ya bukan yang beli yang beli mah biasa-biasa aja kali well anyway salam Bang Ogi gimana supaya enggak bosan karena saya coba ambil kok kayak bosan produk makanan saya Arab kayak kurma oh ini ya black seed oil kurma sama bumbu Arab oke Batri Suci ini produknya berarti menjual produk bukan olahan ya emang produk yang udah jadi gitu ya oke paling gampang sebenarnya yang enak dari produk model Bak Suci gini nih ya produk yang bukan produk olahan itu bisa dibuat jadi apa aja kayak misalnya gini saya ngambil contoh misalnya Bak Suci jualan kurma gitu ya selain memotret kurmanya dalam packagingnya dalam kemasannya Bak Suci juga bisa kurmanya mungkin dibuat jadi pemanis gitu ya Bak Suci misalnya taruh jus ada buah kurma orang tau ini kurma bisa dibuat jus Bak Suci bisa kasih Bak Suci bisa kasih ide-ide orang ketika membeli kurma ini nih bisa gue jadiin apa aja nih bisa dimakan bisa dijadikan kue bisa dijadikan masukin jus bisa dimakan bisa dibuat buka puasa bisa diminum sama air zam-zam itu bisa dilakukan itu enaknya kita foto produk yang bukan produk olahan kita bisa membuat orang mempunyai banyak ide tentang gimana cara mengolah produk yang kita akan jual gitu itu Bak Suci supaya gak bosen kayak misalnya bumbu Arab itu Bak Suci bisa foto bumbunya bisa foto bumbunya lagi dibuat jadi nasi goreng bisa foto bumbunya bisa dibuat jadi gulai jadi ada banyak cara untuk mengolah bumbunya kurang lebih seperti itu ya makanya kalau kalian lihat kalau kalian lihat foto-foto produk Bango gitu ya kecap Bango maaf saya sebut brand kalian bisa lihat tuh dia bisa ngebuat foto gak ada kecapnya tapi bisa kelihatan misalnya ayam kecap jadi dia memberikan inspirasi buat orang yang ngeliat bahwa kalau lu beli produk gue gue bisa jadiin produk eh lu bisa jadiin produk gue apapun yang lu mau gitu bisa jadi nasi goreng bisa jadi mie goreng bisa jadi ayam kecap bisa jadi jadi itu keuntungan dari kita menjual produk yang bukan olahan gitu ya produk emang produk dasar gitu oke lalu Trisuci udah Fiona Fiona saya yang bertanya tentang kue orang tahun tadi terima kasih oh iya makasih Fiona gitu ya tapi saya orang tahun masih lama gak bisa digirim dong ke saya ya Mas Yulis Pak Bayulis terima kasih penjelasan terima kasih sukses dan selalu Thank you Gunawan Pak Gunawan Pak Ogi saya mau tanya ini kalau yang manggil Ogi ini biasanya pasti kenal nih saya karena orang jarang manggil saya Ogi coba orang rumah saya Pak Ogi saya mau tanya produk saya jamu saya foto botol setelah berapa bahannya seperti kunyit jahe oh enggak cukup kok ya foto jamu emang foto jamu tuh emang sedikit sulit gitu ya karena jamu kan emang dikonotasikan dengan pahit terus ada rasa kayak langunya terus ada kayak pasti kalau jamu tuh kadang-kadang masih kerasa ada kayak ampasnya gitu ya jadi memang paling bener jamu itu difoto dengan bahan-bahan jamunya supaya orang tahu bahwa oh ini pakai kunyit kunyit lagi bagus untuk menekan imunitas dan segala macam jadi mas Gunawan banyak properti yang banyak menggunakan properti yang ada fungsionalnya untuk jamunya supaya orang bisa tahu dan mungkin Pak Gunawan juga kalau misalnya jualan enggak perlu juga foto jamunya bisa foto kunyitnya aja ngejelasin kunyit itu untuk apa bagus untuk apa jadi kasih customer insight supaya mereka tahu bahwa oh jamu saya ini pakai black seed oil black seed oil itu emang udah secara medical emang sudah terdukti bisa meningkat imunitas dan segala lainnya jadi perlu perlu ada kayak informasi-informasi lebih untuk customer Amel bagaimana tips bagaimana tips Kak bagaimana bagaimana tips untuk pertimbangkan objek pendukung makanan yang perlu atau tidak ditampilkan dalam foto foto yang linduk sumpit tisu oke Mbak Amel tisu jangan sampai masuk kalau tisu ntar kesana kayak mau ngelap meja gitu ya tisu gak boleh masuk Mbak Amel cuma boleh dua bahan-bahan makanan sama barang-barang yang berhubungan sama makanan jadi sendok garpu udah pasti boleh sumpit udah pasti boleh bahan-bahan makanan juga pasti boleh sambal yang berhubungan sama makanan juga boleh daun bawang boleh bawang goreng boleh tapi jangan tisu 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 rada kelihatan kayak jadinya jorok gitu ya maksudnya kesana kayak buat lap-lap gitu jadi make sure jangan ada tisu gitu kalau jual PMP Frozen bagaimana Om? tuh saya dipanggil Om ini pasti yang nanya ponakan saya nih ya saya dipanggil Om kalau jual PMP Frozen gimana Om? oke kalau jual PMP Frozen tadi seperti Mbak Nora ya kalau Mas Sarah ya ya oke kalau jual PMP Frozen foto Frozen-nya dan foto yang udah digoreng tapi kalau fotonya mau dipakai buat misalnya acara buat misalnya nanti diposting di Instagram buat marketplace jangan pakai foto Frozen-nya karena kita sebagai customer jadi gak mau beli karena yang dikasih itu foto Frozen kita bingungin mau dijadiin apa jadi foto produk yang udah digorengnya Frozen food-nya dijadikan background di belakang jadi orang tahu oh bekunya begitu digoreng jadi begitu terus make sure kalau yang goreng-goreng-gorengan make sure gorengnya jangan terlalu mateng karena kalau gorengnya mateng banget jadinya kuning banget jelek di foto jadi make sure gorengnya setengah mau mateng dikit gitu gimana rasanya jadi mungkin warnanya jadi keemasan gitu ya golden gitu jadi supaya pas di foto dia terlihat lebih prima kalau misalnya kita foto kayak ibu saya tuh kalau masak harus bener-bener 102% mateng yaudah kalau itu pasti gak bisa di foto karena pasti dia bener-bener mateng tapi kalau misalnya kita mau foto yang digoreng untuk foto ya make sure matengnya itu mungkin ya 70% lah jadi warnanya masih emas masih cantik gitu nah di foto kalau pas di foto udah kelihatan kurang mengkilat tadi yang saya udah ajarin di cat-cat sama minyak disemprot-semprot sama minyak supaya kelihatan lebih fresh dari goreng oke oke bagaimana tips kak untuk pertimbangan om oh ini udah oke Mbak Ana Bang Togi bagaimana kalau foto produk kering misalnya kastengel kue keju alas dan background seperti apa terima kasih Mbak Ana ini kayaknya Mbak Ana pertanyaan agak teknikal Mbak Ana ntar langsung DM saya aja di Instagram Togi Panjaitan bilang aja Togi ini kayak Ana karena saya punya contoh foto kastengel yang saya akan tunjukin Mbak Ana ya oke Mbak Sri Hafni Mas Togi kalau foto produk kacang mete bagusnya di foto sudah dalam kemasan atau kita taruh di wadah yang bagus terus untuk penamaan 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 baiknya pakai aplikasi Snapship atau Fonto oke oke udah pasti pakai Snapship saya bilang pakai Snapship kalau bagus pakai kemasan atau pakai wadah dua-duanya bagus dikerjainnya dua-duanya ada di dalam kemasan ada di dalam wadah di dalam kemasan supaya orang tahu bahwa ntar pas dia beli produknya emang dalam bentuk kemasan ditaruh di wadah supaya orang tahu bahwa ntar jadinya kacangnya bentuknya begitu jadi supaya customer tahu isinya tuh bukan kacang mide yang bentuknya lurus tapi kacang mide yang bentuknya kayak bulan gitu jadi dua-duanya penting Firna apakah boleh minta nomor telepon Bang Togi nah ntar nanya sama mas situanya tuh minta nomor telepon saya ini kayaknya mau minta ini kayaknya mau ngasih kerjaan nih asik apa sebaiknya ada pemain bola nih apa sebaiknya foto kita kasih watermark hmm mas Maradona mas Maradona ini sebenarnya pertanyaan pertanyaan beberapa orang juga sih ke saya apakah harus pakai watermark dan segala macem kalau saya personally buat saya kalau saya foto saya gak pernah kasih watermark karena menurut saya jadi ikatan fotonya rada jelek gitu ya ada bacaannya cuman kalau memang mas Maradona memang harus taruh watermark supaya orang lain mungkin gak ngambil gak apa-apa lakukan aja cuman make sure watermarknya juga jangan terlalu kayak di nge-cross di gambar panjang gitu fotonya Maradona gitu jadi orang gak bisa ngeliat produknya make sure aja ditaruh di ujung kiri ujung kanan atau ujung atas jadi kayak ada bacaan aja gitu jadi jangan sampai dia meng-cross di gambarnya gitu nah kelihatan bagus menurut saya oke Gary onanda sendiring oh ini kayak orang Batak juga nih sendiring tips foto produk makanan seolah bercerita jumlah foto ditampilkan sebaiknya berapa foto maksudnya ada gak orang ada gak mas Gary disini mungkin bisa jelasin saya maksudnya bercerita tuh gimana ada ya mas ituannya mas Gary gak ada ya mas Gary apakah di Youtube bercerita seperti apa mas ya kayaknya kedalamannya kali Dave Opelnya mas ya seperti apa kira-kira oke mungkin dia udah lagi tiga oke mas Gary nanti langsung ngomong aja ya kita skip aja nice nice getrok sama saya Pak Togi saya siwi mau tanya branding restaurant makanan laut untuk foto yang terlihat expensive bagaimana ya bang oke makanan laut untuk foto yang terlihat expensive bagaimana ya bang oke ini nice getrok ntar hubungin saya di DM aja karena saya punya contohnya saya tinggal kirim kamu ya Pak Togi kalau produk tas plastik dari bungkus saset kopi sabun apakah butuh tambahan ases untuk mempercantik tampilan dan nomor ini jualan tas apa jualan kopi nih balidia ada gak balidia disini nah ada ya oke saya skip ya kok jualan kok jualan ini produknya tas apa bungkus kopi sih balidia sudah sabun maksudnya tas daur ulang tas daur ulang dari bungkus kopi yang dilipat tersebut oke oh oke 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 oh oke oke ah ya oh fotonya foto begitu aja kan jelek tuh mas orang gak tertarik yang kayak dari bungkus sabun cuci gitu rinso oke produk kata siapa bu gak tertarik bu apa kata siapa gak tertarik ya pesannya tuh kan gak bagus tuh mas jadi kalau dilihat pas dipoto itu apa perlu tambahan dikasih apa gitu maksudnya pas pengotoannya itu loh oke apakah mungkin kalau oke kalau kalau foto tas gitu ya kita memang perlu ada foto tasnya doang ya supaya orang tahu produknya seperti apa mungkin ibu Lydia bisa memberikan ide buat customer-nya dalam artian tasnya ini bisa dipakai buat apa jadi misalnya foto lagi dipegang sama tangan atau mungkin foto ditaruh di meja terus di dalamnya ada bunganya jadi kasih kasih orang yang melihat fungsinya untuk apa bisa dipakai buat kemana aja untuk tas belanja nah berarti bu Lydia foto itu tasnya lagi diisi sama barang belanjaan lagi diangkat sama tangan jadi orang tahu oh ini kalau dipakai buat belanja bagus ya karena gini sih jadi perlu ada foto yang menunjukkan itu fungsinya buat apa supaya orang tahu itu buat apa tapi buat saya personally setiap saya melihat tas daur ulang saya emang seneng karena itu tas gak cuman punya nilai ekonomis yang tinggi dan juga bisa membuat dan ramah lingkungan sama itu unik banget menurut saya ya dan itu juga buatnya gak gampang jadi makanya ibu Lydia udah punya keuntungan nih di sisi jenis produknya tinggal sekarang diolah fotonya supaya bisa menunjukkan fungsinya bisa dipakai buat menjadi seperti apa gitu oke kita nanya banyak ya apakah sebaiknya foto banyak banget mas tapi kita seneng sih halo katogi produknya saya mau jual warna terang semua halo katogi produknya yang saya mau jual warna terang semua kalau saya foto dengan background gelap bisa kasih tips maksudnya backgroundnya mau warna apa gitu ya oh saya punya ya pas dong berarti kalau misalnya produknya terang backgroundnya gelap kan pas ya harusnya oke kalau saya jual yang background gelap bisa kasih tips oke ini emang udah pas emang kalau foto produk terang fotonya pakai background yang gelap supaya terlihat lebih terang tapi kalau saya saya kurang begitu suka sama background yang gelap karena fotonya jadi kelihatan moody banget jadi kalau saya punya produk yang terang saya akan foto tetap di background yang lebih terang supaya terang yang depan lebih kelihatan menonjol atau cari background yang terangnya sesuai dengan produknya kalau saya tapi kalau emang kita suka yang gelap it's okay cuman kalau pengalaman saya dan selera saya saya gak terlalu suka pakai background yang gelap karena ntar fotonya jadi kelihatan lebih terus kelihatan kayak gak seger gitu menurut saya oke Mbak Dewi terima kasih ya terima kasih oke oke mas kalau tambahan mas kalau ditambahin buah setan buah itu boleh gak mas Puji tambahinnya buat tambahin dimana ya mas Puji rahai menarik kita coba ntar mudah-mudahan mas Puji ada disini ya iya oke sih ya makasih ya mas Togi saya jual ayam hijau dari sawi-sawi kira-kira apa aja yang pendukung buat fotonya yang jadi bagus dan menarik kalau mie ayam kayak tadi Mbak persis mie ayamnya pakai bawang goreng pakai seledri pakai apa itu bisa dijadikan properti semuanya sama sambal orang Indonesia tuh punya obsesi yang sangat aneh dengan sambal saya gak ngerti kenapa siap ditaruh sambal menurut mereka enak jadi sambal tuh penting kudu adrus wajib gitu dan mungkin Mbak foto mie ayamnya lagi ditumpahin sambal atau udah diaduk sama sambalnya nah sekali lagi seperti halabubur ayam ada tim diaduk ada tim gak diaduk nah jadi Mbak harus bisa masuk ke imajinasi tim si aduk sama tim gak diaduk karena saya jujur kalau mie ayam saya suka gak diaduk tapi ternyata di luar sana banyak manusia yang suka makan mie ayam diaduk dan bubur diaduk nah jadi Mbak harus bisa masuk ke pikiran-pikiran tim si aduk dan tim tidak diaduk gitu ya kurang lebih kayak gitu oke Pak Rekaf kalau di dalam eh bener kalau di dalam frame foto apa aja yang boleh dikasih info seperti nama produk nomor telepon dan harga ini kayak harus tanya sama orang layout deh bukan karena saya saya gak tau nih boleh atau gak tapi kalau saya ditanya saya sih gak mau foto saya udah baca-bacaan gitu Mbak atau Mas karena jadinya fotonya jadi jorok gitu ya cuman mungkin kalau yang saya tau sekilas mungkin nama produk nama produk aja kali ya sama nomor telepon kalau misalnya harga biasanya kan jarang ditaruh di foto ya karena ntar karena kan netizen suka julid gitu ya ntar ngomongin eh harganya kok murah apa sih gamanya udah mendingan nama aja sama nomor telepon ntar biar mereka penasaran mereka bisa hubungin Mbak lewat Instagram atau telepon jadi Mbak punya data customer baru bener ya oke Mas Andika Mas Togi mohon maaf saya tadi keluar masuk zoom meeting soalnya sambil antar pesanan jadi bolak-balik wah ini gak ngantar ke saya nih Mas Andika nih mau tanya dong Mas saya jualan Steamboat dan Dim Sum kalau dijadikan satu frame produknya apakah bisa meningkatkan ketertarikan calon pembeli jangan dijadikan satu frame karena Steamboat itu eh tapi saya gak tau Mas Andika Steamboatnya gede apa kecil kalau Steamboat yang saya tau kan agak besar gitu Mas Andika ya menurut saya jangan sih Mas Andika tetap fotonya sendiri-sendiri tapi mungkin kalau produk Steamboat ini yang ngebuat orang pengen beli itu mungkin pas lagi dalam keadaan dimasak kali ya Mas ya jadi dalam keadaan udah masuk di kuahnya terus keluar lagi dipanasin lagi keluar kayak bui-buihnya itu lumayan buat orang pengen makan gitu ya dan Mas Andika kalau Mas Andika juga saya saranin Mas Andika coba ada video juga gitu ya jadi ada video lagi masaknya dalam artian misalnya gini kalau Steamboat lagi dicemplungin pas lagi dia udah mulai mendidih Mas Andika tuh videoin tuh jadi supaya orang yang ngeliat langsung kayak pengen makan karena berasa itu anget itu gurih pasti asin pasti enak gitu jadi jadi kalau kayak Mas Andika gini perlu ada video gak cuman foto gitu IG-nya apa Bang? Togi Panjaitan ini kayak namanya itu Togi Panjaitan oke oke Pak Ogi mau tanya kadang saya gak sempat mau foto di luar rumah dan saya juga belum punya blog studio mini nah bagian di rumah yang paling ideal untuk mengambil foto kayaknya dimana Mbak Atik saya gak tau Mbak Atik rumahnya bentuk kayak gimana tergantung jendela Mbak Atik dimana kenapa saya ini saya ngomong kesannya kayak bercanda ya saya pernah punya pengalaman orang ada yang nanya sama saya Mas Togi persis pertanyaan kayak Mbak Atik saya tanya jendela kamu dimana? teman-teman pasti juga ketawa dia punya jendela di atas rumah bener-bener jendelanya di atas rumah dia gak punya jendela di tembok semua di atas rumah jadi makanya tetap saya akan kembalikan ke kalian kalian punya jendela di sebelah mana aja tapi yang paling ideal adalah dari sebelah kanan jadi Mbak Atik mungkin bisa cari di rumahnya spot-spot jendela yang sebelah kanan itu gimana? sebelah kiri-kiri tinggal taruh meja aja ada jendela di sebelah kanan udah bisa foto gitu untuk foto makanan menggunakan beberapa cara agar terlihat lebih enak bolehkah misalnya menambahkan semir sepatu untuk makanan dibakar untuk foto makanan menggunakan beberapa cara agar terlihat lebih-lebih bolehkah misalkan menambahkan semir sepatu untuk makanan yang dibakar oke Mbak Nurina saya sih saya gini saya setiap saya foto makanan yang dibakar saya gak pernah pakai semir sepatu sih karena saya gak tahu ini mungkin ide baru ya gitu ya jadi kalau saya biasanya kalau saya lagi foto komersial foto-foto yang dibakar dibakar saya pakai oli saya gak pakai semir sepatu kenapa saya pakai oli karena harusnya pakai kecap tapi kecap itu secara mikroskopik itu dia partikelnya lebih kecil jadi ketika ditaruh di ayam dia akan lebih mudah menyerap kalau oli secara mikroskopik dia lebih besar partikelnya jadi kalau misalnya dikasih oli mungkin bisa bertaham 3 jam lah itu kecap rada kelihatan coklat nah cuman kalau semir sepatu mungkin saya bisa coba ntar it's a good idea sebenarnya cuman yang saya biasa pakai biasanya oli karena mengkilat terus partikelnya gede jadi nyerapnya agak lama 3 jam tuh biasanya baru ntar stylisep ulas oli lagi cuman make sure jangan ada api yang terbakar cuman semir sepatu nih boleh dicoba nih Mbak Nurina mungkin ntar bisa chat saya dapet ide semir sepatu dari mana ini kayak menarik dicoba oke Atik Pak Ogi untuk memaksimalkan hasil foto apa yang tips yang sekiranya prop saya ada yang kurang mendukung produk yang akan difoto ya tadi saya udah jelasin dengan Mbak Atik ya Mas Ogi tolong ya oke Mbak Deoba nanti saya share ya ke Mas Rituan siap Pak terima kasih nanti saya teman-teman sebentar saya mau ngambil charge dulu nih kayaknya kamera saya udah mau habis baik teman-teman yang mau bertanya silakan bisa langsung dibuka kameranya tidak melalui kolom chat lagi terima kasih ini saya mau ngambil charge dulu laptop oke ya oke tadi mana terakhir wah nanti dikirimin saya sama Andika aduh terima kasih Andika Siti Aliwiah mau tanya lagi Bang Togi nice great nice great oke kalau kalau untuk restoran makanan laut foto yang buat klien tertarik seperti apa apakah memerlukan tempat foto-foto atau oh iya apakah ada grup maksudnya nice great coba ntar tanya langsung deh saya gak begitu paham sama pertanyaannya ntar ini aja dibukanya dibukanya suaranya kita ngobrol oke Bayulis Mas Togi mau tanya lagi bisa kasih tips untuk komposisi layout foto yang baik tapi gak terlalu ribet terus terkait fleksibilitas lebih baik available atau lampu tambahan kalau fleksibilitas sudah pasti lampu tambahan ya Bayulis karena lampu tambahan lebih fleksibel bisa foto kapan aja cuman kesulitan dari lampu tambahan itu adalah kita harus membuat lampu tambahan ini terlihat seperti cahaya matahari jadi itu yang harus Bayulis kuasai seni menata lampu studio supaya kelihatan kayak cahaya matahari nah kalau saya jelasin itu bisa 2 jam kita jelasin lampu mungkin Bayulis kalau pengen lebih tahu cara natur lampu studio supaya kayak cahaya matahari langsung DM saya aja di Instagram nanti saya bales gimana caranya oke terus gaya foto yang sedang trend seperti apa sih mas tema foto maksudnya oke mas Maradona saya udah jadi fotografer makanan itu hampir 10 tahun pada saat saya mulai jadi fotografer makanan gaya yang terkenal itu rustic pakai kayu gitu ya sekarang makin kesini udah macem-macem nih gayanya ada yang warnanya putih ada yang warnanya pink ada warna merah tapi yang selalu diminta sama masyarakat Indonesia ada tetap yang menggunakan kayu jadi trend foto sekarang udah mulai minimalis tapi trend foto pakai kayu itu masih terus dipakai gitu ya jadi tergantung mas Maradona maunya gimana kalau mau kalau misalnya mau sedikit kalau misalnya mau gampang diterima sama konsumen ya pakai kayu kayak tadi saya gitu rustic oke udah ada lagi penonton ini ada yang kenal ini ada yang kenal ada yang kenal saya gak disini kita ingin satu lagi thanks a lot mas ya sama-sama mas Maradona ini juga ada di Youtube ya by the way oh baru tau iya ada di Youtube juga mas oh ada juga ya oh saya baru tau oh ada bacaan live on Youtube ya ada coba mas bisa kok sembaringlah di handphonenya oh bisa ya oke pertanyaannya tiga lagi aja mas ya boleh 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 kita langsung kita langsung nanti kalau ada pertanyaan yang belum terjawab bisa nanti tanya mas jangan jangan sama saya sama ahlinya saja di DM di IGnya mas Togi Togi Panjaitan oh ada juga di oh gue oke 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 untuk teman-teman yang ingin langsung bertanya boleh diaktifkan jadi tidak lagi menggunakan room chat langsung buka kameranya langsung tanya ngobrol dengan mas Oginya perihal teku Osga Ahudin mas Ogi baru bagusan pakai DSLR atau mirrorless mas teku sejujurnya saya gak ngerti sejujurnya saya gak ngerti ada perbedaan yang mencolok antara DSLR sama mirrorless cuman saya emang dari pertama jadi fotografer agama saya DSLR DSLR jadi saya pakai itu sampai sekarang karena saya merasa kalau mirrorless itu saya merasa tidak karena kan kalau mirrorless kita melihatnya bukan ngeker ya mas melihatnya dari finder kameranya saya merasa tidak bisa engage dengan produknya gitu seperti saya memotret dengan menggunakan handphone gitu kan kalau handphone kita melihatnya layar gitu kan nah setelah saya kalau mirrorless itu lebih bagus kalau melihat dari layarnya jarang ngeker dan walaupun ngeker pasti kayak melihat TV gitu jadi saya merasa gak bisa megang produknya dengan mata saya jadi makanya saya selalu pakai SLR agama saya dari dulu SLR saya pakai Canon Canon berapa mas? Canon 5D Mark IV saya tuh lumayan lumayan tahan banting sih udah jatuh 4 kali kayaknya masih belum rusak jadi kayaknya saya udah cinta banget sama Canon 5D dulu saya pakai yang Mark II juga udah 10 kali jatuh masih bisa dipakai ini udah 4 kali jadi kayaknya gak mau granti lagi oh Mbak Dui ya Bantogi mau nanya lagi rasio foto di smartphone lebih baik berapa ya? oh ukuran ya Mbak Dui ya kalau ukuran itu kayaknya mendingan langsung kotak Mbak Dui kalau misalnya mau diposting di Instagram supaya Mbak Dui lebih enak ngaturnya ngatur posisi-posisi barang lebih tahu gitu oh sama satu lagi oh sama satu lagi Mbak Dui jangan lupa aktifin ini aktifin grid ini kan ada grid nih kayak apa ya bilang grid tuh kayak garis-garis di handphone nih kita perlu aktifin karena si garis-garis bantu di handphone itu biasanya jadi kita tahu ini posisinya benar posisinya miring atau enggak atau mungkin komposisi propertinya terlalu banyak atau enggak gitu jadi perlu aktifin garis di smartphone sama untuk rasio tergantung penggunaannya cuman kalau saran saya kalau pakai smartphone lebih baik rasio langsung kotak supaya kita tahu posisi produknya dimana gitu Mbak Dui ini nanya tuh sedikit aktif senang saya Mbak Dui ini jualan apa sih Mbak Dui? produk makanan juga ya atau sudah lagi pertanyaannya? sudah selesai Mas Ogi betul oke ada yang mau disampaikan untuk kesimpulan dari Mas Ogi atau tips buat teman-teman terakhir? kalau tips dan segala macam tadi udah cukup jelas ya cuman menurut saya dicoba terus aja sih sama jangan nyerah karena misalnya jangan karena cuma pakai smartphone jadi kayak ngerasa ya udah ini enggak ada artinya smartphone no it's not banyak banget contoh foto smartphone yang bagus banget jadi yang penting niat yang penting mau coba dan jangan berhenti berinovasi dengan foto dan saya bisa dihubungin di Instagram kapanpun kalian mau mau nanya Mas nih fotonya bagus atau enggak kurangnya apa saya kasih review saya kasih tips buat kalian gitu mau kasih kerjaan juga boleh kalau boleh kalau ada kerjaan syuting boleh mas buat ini boleh oke disiarlah semua aparan materi dari Mas Ogi selanjutnya kita akan foto bersama dari teman-teman yang peserta pelatihan pada siang hari ini dimohon untuk mengaktifkan kameranya nanti ada tim untuk foto screenshot gitu boleh diaktifkan kameranya dan menyisi rambutnya mungkin kalau ada yang terang rapih seperti itu dengan berakhirnya pemaparan dan sesi tanya jawab maka pelatihan pun saya akan akhiri sebelum berakhirnya pelatihan hari ini saya mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan segera mengambil gambar oke langsung saja ya belum belum semua ya dimohon untuk mengaktifkan kameranya Bapak Ibu sudah siap saya hitungan sudah seadanya aja kali seadanya aja ya yaudah 3 2 1 sekali lagi ya 3 3 2 1 baik saya selaku moderator mewakili dinas pariwisata dan ekonomi kreatif meminta maaf jika ada kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja makasih banyak Mas Ogi atas kesempatan dan ilmunya yang diberikan mudah-mudahan 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 bermanfaat buat kita semua kita doakan supaya Mas Ogi sehat selalu dan sukses mudah-mudahan mudah-mudahan tetap istiqomah di fotografernya oke mudah-mudahan nanti kita bisa tetap muka Mas itu kesempatan yang terbaiknya ya karena emang kalau praktek kalau langsung lebih lebih enak sih jadi bisa langsung tahu dan bisa ngobrol sama saya berarti mau ya Mas diundang ke pariwisata ya Mas Insya Allah mau nanti saya pakai saya pakai shield satu badan dulu ya baik mari kita tutup latihan pada hari ini dengan mengucapkan hamdallah alhamdulillah hirrobilalami wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh udah makasih mahas